Katakan, kamu hamil. Pria liar mana? Ini adalah anak kita. Mustahil. Tiga tahun ini, aku belum pernah menyentuhmu sama sekali. Masalah di malam tiga bulan lalu. Apakah kamu lupa? Kamu memang sangat menggoda. Sayang, kamu tidak memiliki kebaikan seperti Liang Shue. Menyentuhmu, aku merasa kotor. Sungguh, kamu hanya mencintai Liang Shue. Dokter Shen, beri aku pil aborsi. Cepatlah. Tidak, Tuan Muda, Shue. Aku mohon padamu, ini benar-benar anak kita. Kamu harus percaya padaku. Baru tiga tahun kamu lalu tidak bisa menahan kesepian. Berselingkuh dariku. Terhadapmu. Aku tidak pernah mempercayai. Ini benar-benar anak kita. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Karena kekejamanmu. Aku sudah melihatnya sejak lama. Kamu ingin memberi benih liar ini padaku. Kemudian mendominasi posisi. Nyonya, Shue. Ya atau tidak? Tidak. Tidak. Tidak mau. Jangan berpikir kamu menggunakan metode ini. Menikah dengan keluarga Si dapat mengubah fakta tiga tahun lalu. Aku tidak mungkin. Biarkan kamu melahirkan benih liar ini. Cepat panggil ambulans. Yang roh. Kamu belum menyerahkan posisi kepada Yang Shue. Kamu tidak bisa mati. Dengar tidak? Mubai harus menyelamatkannya. Wanita ini tidak bisa mati sekarang. Tugas dokter untuk menyelamatkan orang. Dokter, tolong pertahankan anak. Jangan beritahu orang lain. Harus pertahankan anak itu. Jangan khawatir. Aku pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan anak. Pasien mengalami gegar otak pendarahan berlebihan. Anak itu tidak terselamatkan. Tubuh sangat lemah. Perlu dirawat di rumah sakit untuk jangka waktu tertentu. Orang jahat panjang umur. Tunda tidur. Ternyata kamu sedikit juga. Tidak peduli padanya. Lalu kenapa kamu menyelamatkannya? Aku tidak akan membiarkannya meninggal sebagai nyonya Sye. Mengotori pemakaman keluarga Sye ku. Sye Yan. Kamu akan menyesalinya nanti. Kakak. Ibu. Jangan panggil aku ibu. Aku tidak seburuk kamu menantu. Bibi. Kakak pasti tidak sengaja. Dia pasti ditipu oleh orang lain. Sye. Kamu terlalu baik. Dia sudah hamil. Kamu masih melindunginya. Untung anak ini sudah tiada. Jika tidak, wajah keluarga Sye kita dibuatnya hilang. Ini adalah perjanjian perceraian. Kusarankan kamu untuk menandatangani dengan patuh. Beri kamu biaya perpisahan 10 miliar. Kalau tidak, hmm. Kalian begini, apakah Sye Yan tahu? Tentu. Sye Yan berharap kamu pergi. Jadi bisa menikahi Shui. Kakak. Apakah kamu masih menyalahkanku? Jika kamu tidak menyukaiku, pulang ke rumah Liang. Ups. Shui. Kamu adalah putri asli dari keluarga Liang. Dia palsu. Berhutang budi padamu. Seharusnya dikembalikan sejak lama. Hanya dia dari ayam liar ingin berubah jadi Phoenix. Dia pantaskah. Bibi, kamu jangan berkata begitu. Kakak. Tidak bersalah. Liang Rho. Kulihat kamu adalah putri keluarga Liang. Baru membiarkan Sye Yan menikahimu. Di samping itu, walau kamu demi keluarga Liang sudah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Kusarankan kamu menandatanganinya sesegera mungkin. Bagaimanapun, kamu adalah seekor merpati yang menempati sarang burung murai. Aku tidak ingin uang. Di masa depan, jangan meminta tunjangan mengandalkan nama keluarga Sye. 10 miliar. Aku akan membuangnya ke dalam parit. Jangan biarkan aku melihatmu. Tunggu sial. Cue, ayo pergi. Semua yang kamu miliki adalah milikku. Setelah menempatinya selama bertahun-tahun, ini dianggap sebagai kompensasi. Seberapa jauh jaraknya di masa depan, pergilah sejauhnya. Kamu tahu aku sedang hamil. Anak Sye Yan. Jangan sebutkan anak itu padaku. Beraninya kamu naik ke tempat tidur, Sye Yan. Kamu jalang. Kenapa kamu tidak mati? Kalian seperti ini. Tidak takutkah aku memberitahu orang tua Sye Yan? Menurutmu siapa yang akan mempercayaimu? Ah. Sye Yan saja, dikira tiga tahun lalu. Akulah yang menyelamatkannya. Tiga bulan lalu, Akul juga yang menemani-nya tidur. Haha, kakakku yang baik. Terima kasih banyak membuka jalan untukku. Hahaha. Sengguh sial. Sebenarnya ingin mengantarmu. Sekarang, simpan itu. Berhadir. Itu benar-benar kamu. Kemana saja kamu selama lima tahun terakhir. Siapa dia? Anakku. Anak ini kamu dengan pria liar mana? Bu, aku merasa tidak enak. Kenapa anak ini terlihat begitu familiar? Bagaimana? Semakin panas. Nian-Nian jangan takut. Ibu akan segera membawamu ke rumah sakit. Berhenti. Apakah aku membiarkanmu pergi? Nian-Nian demam. Harus segera ke rumah sakit. Kecuali jika kamu berlutut dan memohon padaku. Jika tidak manain, kalian tidak akan pernah meninggalkan tempat ini. Kumohon Tuan Muda Sye. Apa yang sedang kalian lakukan? Mubai, Nian-Nian demam. Tolong bantu memeriksanya. Mubai. Kapan kamu dengan wanita jalang ini? Bersama. Anak ini. Apakah itu benihmu? Berhenti menuduh orang. Lian-Nian dan aku hanya berteman. Nian-Nian adalah pasianku. Dan sekarang anak itu kondisinya sangat buruk. Perlu segera ke rumah sakit. Anak ini bisa pergi. Tapi dia tidak bisa. Ya, Yen. Kamu jangan keterlaluan. Bukankah kamu bilang. Kalian hanya teman biasa. Itu bagus. Dia adalah istriku. Aku ingin bagaimana. Dia bagaimana. Kumohon kamu jangan begini. Jangan begini. Aku mohon padamu. Aku ada yang lebih keterlaluan. Apakah kamu ingin melihat? Kamu lepaskan dia. Mubai. Kamu bawa Nian-Nian ke rumah sakit dulu. Serahkan Nian-Nian padaku dan kamu. Jangan khawatirkan aku. Cepat antar dia. Ya, aku dan istriku bersatu kembali setelah lama berpisah. Kamu teman biasa. Ikut campur apa? Cepat bawa anak ini pergi. Sebelum aku berubah. Kamu hanya berpura-pura menyedihkan. Menggoda mu, Bai. Jijik kama. Tuan Mudashi, apa yang ingin kamu katakan? Aku harus bergegas ke rumah sakit. Kamu sangat peduli pada anak itu. Anak siapa sebenarnya? Sudah ku bilang tapi kamu tidak percaya padaku. Tidak ada urusan lain. Aku akan pergi dulu. Bukankah demi 10 miliar? Ceraikan aku. Kenapa akhirnya menyapu jalanan? Selirmu, tidak ada bantuan untuk membantumu. Iya juga. Kamu bukan lagi nona liang. Takutnya dia juga mencampakkanmu. Jika tidak ada urusan lain, aku akan pergi dulu. Cincin ini berharga 4 miliar. Temukan. Atau tidur denganku semalam. Jika tidak, tidak ada rumah sakit. Berani menerima anak itu. Kamu tahu. Aku selalu menepati perkataanku. Tari. Kamu gila. A. Cukup. Jangan biarkan darahmu menodai cincinku. Aku bisa menemukan. Kamu lebih suka menggali melalui sampah. Juga tidak ingin menemaniku, kan? Aku tak akan sesuai keinginanmu. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku akan membuatmu merasakan hari ini. Betapa senangnya bersamaku. Jangan. Kamu pergi. Tidak mau. Kamu pikir kamu ada hak menolakukah? Ah. 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 Tidak mau. Berapa banyak pria pernah melakukan ini padamu? Tidak ada. Jangan. Ah. 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 Jangan begitu. Ziyan. Kita sudah bercerai. Selama aku tidak menandatangani perjanjian perceraian. Ah. Kamu akan tetap menjadi istriku. Ternyata benar-benar pergi mencari pria liar di belakangku. Kamu tidak menandatanganinya? Kenapa? Ya. Ya. Jadi kamu sekarang harus menunaikan tugasmu sebagai seorang istri? Jangan-jangan. Ah. Kamu memang menggoda. Aku menyesal tidak tidur denganmu lebih awal. Bagaimana? Apakah kamu tidak menganggapku kotor? Siapa yang menyuruhmu di tempat tidur? Sangat antusias. Asisten Lin. Tuan Namu Di. Berikan wanita ini satu set pakaian. Ya. Tuan Namu Di. Kamu ada janji dengan Nona Shui malam ini. Bagus. Suruh dapur bersiap. Shui paling suka makan sarang burung. Kamu punya Liang Shui. Kenapa masih mencariku? Apakah aku begitu murah di matamu? Kita sudah lunas. Aku tidak akan mengganggu kencanmu. Berikan aku surat cerai. Jika pergi mencari Mubai dan anak itu. Perjanjian perceraian ini. Jangan pernah berpikir untuk mengambilnya. Cincin 4 miliar. Sudah lunas. Tapi setelah kamu meninggalkanku. Melahirkan anak orang lain. Di Jinghai membuatku kehilangan seluruh martabat. Biaya kerusakan mental ini. Bagaimana cara memberikan kompensasinya? Lima tahun ini aku dilarang oleh keluarga sekalian. Aku mengalami hambatan mencari pekerjaan. Aku hanya bisa bekerja serabutan. Hidup di kontainer. Dari mana aku bisa mendapatkan uang untuk memberikan kompensasi padamu? Dia ternyata tinggal di kontainer. Pantas saja. Aku tidak bisa menemukannya sekeras apapun mencarinya. Tidak ada uang. Maka jadilah sekretaris hidupku. Datang menemaniku. Melayani kesenanganku. Lalu aku akan memberimu perjanjian perceraian. Bagaimana? Kamu anggap aku apa? Gratis. Kamu pikir dirimu sendiri. Berapa mulianya? Tuan Ammudi. Pakaian Nyonya telah dikirim. Ya. Periksa lima tahun terakhirnya. Segala sesuatu yang terjadi. Ya. Tuan Ammudi. Kenapa kamu tidak beritahu Nyonya? Kamu sudah mencarinya selama lima tahun. Memberitahunya ngapain? Apakah buat dia melihat leluconku? Lima tahun lalu dia demi sepuluh miliar. Bisa menceraikanku. Itu cukup membuatku merasa malu. Terima kasih telah menonton. Syue. Kenapa kamu di sini? Kak Yan. Tadi malam. Bibi memintaku datang memberimu teh penghilang mabuk. Akhirnya kamu? Syue. Aku belum bisa menikah denganmu. Aku akan menebusnya padamu. Periksa lagi. Malam aku mabuk lima tahun lalu. Apa yang terjadi? Ya. Berhenti. Kamu begitu cemas. Apakah kamu pergi mencari Mubai? Tidak ada hubungannya denganmu. Ketebak olehku. Apakah kamu percaya? Aku punya cara untuk Mubai. Tidak bisa bertahan di rumah sakit. Yang mana yang tidak? Liang Rau? Kenapa wanita jalang ini ada di sini? Kak Yan. Kak Yan. Kak Yan. Apakah tadi itu kakak? Ya. Kakak. Sepertinya masih marah padaku. Tidak menyapaku saat bertemu. Dan menabrakku sedikit. Jangan akrab dengannya. Aku akan mengajakmu makan restoran favoritmu. Perbaiki. Ya. Kak Yan memang yang terbaik bagiku. Jalang. Kamu kembali lalu merekusian dariku. Lihat bagaimana aku berurusan denganmu. Keluarga Liang Nian. Datang dan bayar. Oke. Bayar 10 juta dulu. Penyakit. Kamu terlalu menunda dan terlalu parah. Anak menderita pneumonia sekarang perlu dirawat di rumah sakit selama seminggu. Baik. Aku akan segera bayar. Halo. Dimana kamu tidak bayar sewa lagi? Aku akan membuang barang bawaanmu. Maaf. Anakku dirawat di rumah sakit. Bisakah aku terlambat dua hari? Dua hari lagi aku pasti kirimkan kepada Anda. Sungguh sial. Baru menyewakan rumah itu kepada kalian yang berpenyakit. Baru sok. Pukul satu siang lusa. Lebih satu menit. Tidak boleh. Halo Kak Chen. Maaf. Bisakah memajukan gaji terlebih dahulu? Anakku dirawat di rumah sakit. Baru saja ingin memberitahumu. Kamu dipecat. Melanggar aturan. Menghilangkan terak sampah. Aku tidak akan memintamu kompensasi. Sudah bagus. Masih ingin gaji. Chen. Ah. Ah. Kenapa kamu memukulku? Kenapa memukulku? Memukulmu? Pelacur yang menggoda. Aku menyuruhmu merayu orang. Aku menyuruhmu merayu orang. Apakah kamu salah? Beraninya melawan. Oke anak. Ayo beri dia pelajaran cu. Pukul dia. Aku menyuruhmu merayu orang. Dasar wanita jalang tak tahu malu. Pukul dia. Pukul sampai masih om. Rubah betina yang tak tahu malu. Pelacur tak tahu malu yang menjijikan. Bah. Orang yang seperti itu. Dia masih berpegang pada mubai. Apa yang sedang kalian lakukan? Tak tahu malu. Kenapa kalian memukuli orang? Kita beri pelajaran pada simpanan. Itu wajar. Kenapa? Kamu begitu melindungi rubah betina kecil ini. Apakah mungkin, Kub? Kamu juga berselingkuh dengannya. Kamu berbicara omong kosong. Kalian ini memfitnah. Bukti apa yang kalian punya? Bukti apa untuk memukuli wanita simpanan? Apakah mungkin? Menyuruhmu melihat foto tempat tidur. Bu sangat tidak tahu malu. Ternyata selingkuh. Ayo, ayo, ayo. Semuanya datang dan lihatlah. Rubah betina kecil ini kemanapun selalu menggoda. Jika kalian terus menyebarkan rumor dan memukuli orang seperti ini, kita menelpon polisi. Simpanan harus dipukuli. Polisi tidak akan peduli jika mereka datang. Mungkin akan menangkap kalian pasangan anjing. Kamu. Mubai benar-benar jatuh cinta pada orang ini. Seberapa besar pengaruhnya terhadap masa depan? Tak heran jika doktermu diberi singkirkan dari direktur. Aku akan menelpon polisi sekarang. Lihat polisi akan mengurus tidak. Oke. Kali ini, aku akan memberimu pelajaran. Lain kali, aku memukulmu setiap melihatmu. Ayo. Aku minta maaf sudah merepotkanmu. Tidak apa. Mereka pasti mengenali orang yang salah. Lain kali panggil saja polisi. Apakah kamu percaya atau tidak? Aku punya cara untuk membuat Mubai tidak bisa bertahan di rumah sakit. Mungkinkah itu Xie Yan? Mubai, aku tidak bisa merepotkanmu. Tuan Muda Xie, tolong lepaskan Mubai. Kamu mengambil inisiatif untuk datang kepadaku. Hanya untuk Mubai. Selama aku tidak menandatangani, perjanjian perceraian. Kamu dan Mubai tidak akan pernah bisa bersama. Asisten Lin, mabri sekretaris hidupku. Atur tempat duduk. Nonal yang roh, oh itu tempatmu. Jika butuh sesuatu, datanglah kepadaku kapan saja. Apakah ada masalah? Ada apa? Kita datang hari ini hanya untuk mengajarimu aturan. Aturan apa? Jangan terlalu centil. Jangan merayu Tuan Muda Xie. Lepaskan aku. Oke, kamu jalang. Beraninya kamu melawan. Teleponnya rusak. Nian-Nian tidak bisa mencariku. Pasti akan ketakutan. Sudah jatuh ke toilet dan masih sangat kotor. Beraninya kamu melotot padaku. Hari ini aku harus mencongkel matamu. Bau mulutmu lebih buruk daripada toilet. Aku tidak keberatan mencucing untukmu. Kalian berdua, ayolah. Kalian lepaskan aku. Siapa suruh melawan? Siapa suruh melawan? Kita tidak memiliki keluhan atau dendam. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Menurutmu kamu tidak baik menyinggung siapapun? Kenapa harus menyinggung nona juih? Halo, nona juih. Seorang sekretaris baru datang ke perusahaan hari ini. Sepertinya dipanggil yang rou. Apa? Wanita jalang itu benar-benar mengejar sampai? Perusahaan kasihan. Beri dia pelajaran. Tunggu sampai aku jadi nyonya ji. Manfaat kalian tidak sedikit. Ternyata liang juih. Liang juih sebenarnya memberi kalian apa, apa. Kalian memperlakukanku seperti ini. Selama kalian melepaskanku, aku bisa memberi kalian dua kali lipat. Nona juih. Tapi nona tertua dari keluarga liang. Nyonya juih di kemudian hari pemberiannya. Kamu tidak mampu memberinya. Kalian begini. Tidakkah takut bos juih tahu? Bercanda. Favorit bos juih. Itu nona juih. Apakah menurutmu dia menyalahkannya? Itu kamu? Tidak masuk kerja pada hari pertama kerja? Menurutmu kamu di perusahaan? Bisakah bertahan? Jadi, yang diinginkan liang juih. Aku meninggalkan juih yan. Kalau begitu dia harus pergi mencari juih yan. Ah. Ah. Tidak ada wanita yang bisa mendekati bos juih. Kamu tahu bos juih. Kenapa tidak ada wanita di sekitarnya? Karena kalian termasuk pintar. Selama wanita manapun berani mengambil inisiatif bos juih. Kita akan mewakili nona liang shuih. Beri dia pelajaran. Kalian benar-benar anjing baiknya liang shuih. Wanita jalang. Menurutmu siapa yang anjing? Itu kalian. Aku tidak akan mati hari ini. Kemudian hari aku akan mengembalikan sepuluh kali lipat. Apakah menurutmu kamu masih punya peluang? pukul. Ah. Lepaskan aku. Pergi. Xie Yan. Karena kamu mencintai liang shuih. Kenapa kamu masih mau aku di sisimu? Mengerjai aku kan? Bukankah kamu sabar? Berdiri. Hua Hua. Dia tidak akan dipukuli sampai mati oleh kita, kan? Hanya seorang perempuan mati lagi pula nona shuih akan melindungi kita. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Tutup pintu. Dimana wanita sialan itu? Nyonya nih dan haki tidak bisa ditelepon. Tidak pada posisinya juga. Apa yang terjadi? Dia tidak akan lari lagi, kan? Ayo, pergi ke rumah sakit. Katakan, dimana kamu menyembunyikan liang roh? Liang roh tidak tahan denganmu. Melarikan diri. Jangan membuatku merobohkan tempat ini. Aku tidak melihatnya. Apalagi menyembunyikannya. Sebaiknya, kamu tidak berbohong. Anak nakal. Dimana ibumu? Kamu adalah orang jahat. Kamu adalah orang jahat. Berhenti menakuti anak ini. Liang roh sangat sayang pada Nian-Nian. Tidak akan meninggalkan anak sendirian. Kamu sudahkah mencari semua tempat? Asisten Lin. Tuan muda? Periksa secara menyeluruh semua CCTV perusahaan. Lihat wanita itu. Pergi ke mana sebenarnya? Ya? Mubai. Liang roh milikku sekarang. Kamu sebaiknya menjauh darinya. Aku menunggu dia meninggalkanmu hari itu. Tuan muda. Nyonya sudah di toilet sejak pagi. Tidak pernah keluar. Liang roh liang roh. Liang roh liang roh. Aku belum mati. Kamu sangat kecewa, kan? Bertahan. Aku akan membawamu ke rumah sakit segera. Jika aku mati, Nian-Nian. Aku serahkan padamu. Jika kamu mati, aku akan membunuh anak itu segera. Menjual. Kamu. Dia harus hidup. Ingat. Ini kedua kalinya bagimu. Kirim dia ke ruang operasi. Jika ada lain kali, tunggu saja aku. Siapa yang melakukannya? Tuan muda, tiga wanita di kantor sekretaris. Siapapun yang berani menyentuh orangku, bosan hidup. Buat mereka diikat. Ya. Bagaimana dia? Gegar otak, patah tulang, limpa berdarah. Terdapat banyak luka lebam di sekujur tubuh. Perlu rawat inap. Lebih baik tidak mati. Jiayan, jika kamu tidak bisa melindunginya dengan baik, kalau begitu lepaskan dia. Masalah siayangku. Bukan urusanmu untuk ikut campur. Ya. Liang Shui, kamu masih sama seperti dulu. Tidak mengizinkan wanita manapun dekati Sheyan. Siapa yang menyuruhmu memukul Liang Rou? Dikira tidak mengatakan akan baik-baik saja. Asisten Lin, putuskan masing-masing satu jari. Itu Hua Hua. Dia berkata, Liang Rou, hanyalah mainanmu. Tidak ada yang peduli jika dipukuli sampai mati. Kalian berdua juga memukul dengan tidak ringan. Kita bukannya mendengarkanmu. Tangan mana yang memukul. Sangat bagus. Asisten Lin. Seret keluar. Hancurkan jari mereka. Satu persatu. Tulang kaki. Patahkan setiap ruas. Ya. Ya. Suruh aku mati saja. Tuan muda, Shey. Aku katakan. Aku katakan. Itu Nona Sui. Dia meminta kita membereskan rubah betina di sekitarku. Liang Sui. Ya. Selama ada wanita di sekitarmu, dia lalu menyuruh kita bawa orang ke toilet memukulinya. Bagaimana mungkin? Itu benar. Wanita lain ditakuti lalu lari. Liang Rau mulut keras. Jadi, kita tidak berhenti. Pukul sedikit lebih keras. Ampuni kita, Tuan muda, Shey. Ampuni kita. Ampuni kita. Ampuni kita. Ampuni kita. Tuan muda, Shey. Hanya aku yang bisa menggerakkan Liang Rau. Kalian pikir siapa? Suruh mereka rasakan juga pengalaman Liang Rau. Lalu pecat semua. Sui. Aku percaya kamu bukan orang seperti itu. Tuan muda, semuanya sudah diatur. Wanita itu harusnya sudah bangun juga. Ayo. Kamu sudah sadar. Baru saja operasi. Jangan bergerak sembarangan. Di mana Nian Nian? Ibuku membawanya pulang. Bantu aku berterima kasih pada Bibi. Dia sangat menyukai kalian. Liang Rau. Aku harap aku bisa jaga kamu selamanya. Bantu aku menaikkan posisiku lebih tinggi. Aku ingin minum air. Liang Rau. Xie Yan. Kenapa kamu gila? Baru saja selesai operasi. Lalu kamu menggoda pria. Berhenti berkelahi. Jaga kebersihanmu. Liang Rau. Aku tidak ingin kamu memeluku. Pikirkan masa depannya. Katakan padaku lagi. Kamu sungguh demi dia. Pasien memerlukan istirahat. Kamu bisa keluar. Kamu. Mubai. Ada darah di tanganmu. Cepat beri obat. Cepat beri obat. Cari aku kapan saja. Ada aku. Asisten Lin. Aku tidak bisa membiarkan dia merusak. Masa depanmu, Bai. Ada masalah. Xie Yan akan membantuku menyelesaikannya. Kamu tidak perlu khawatir. Ada masalah. Xie Yan akan mengurusnya. Kamu tidak perlu khawatir. Nanti aku akan datang menemuimu lagi. Kamu jangan mengikatku lagi. Kamu hanya bidak catur yang kugunakan. Apa yang kamu bicarakan? Dari awal hingga akhir. Aku hanya mencintai Xie Yan. Aku hanya memanfaatkanmu. Aku tidak percaya. Kamu sama sekali bukan orang seperti itu. Sekarang, apakah kamu percaya? Obat di botol kecil. Mengandung obat tidur. Hati-hati saat makan. Nian-nian. Ibuku akan mengurusnya. Maaf, Mubai. Aku tidak layak untukmu. Perasaan yang mendalam. Liangro. Aku hanya berharap kamu bisa bahagia. Hanya mencintaiku berbohong. Aku baru saja berbohong. Aku memang mencintai mudahulu. Tapi sekarang, aku hanya mencintai ayah Nian-Nian. Lebih baik. Sebelumnya, kamu istri yang dipaksa oleh ibuku untuk dinikahi. Jangan gunakan cinta murahanmu. Kotori aku. Karena begini. Kalau begitu, kenapa kamu tidak membiarkan kita pergi? Tunggu sampai aku bosan. Kamu bisa keluar. Kamu tidak tahu malu. Benar. Sudah lama tidak bertemu anak itu. Serang anak. Apakah kamu masih laki-laki? Apakah aku seorang laki-laki? Bukan giliranmu untuk menilai. Apakah laki-laki? Bukan giliranmu untuk menilai. Tidak mau. Asisten Lin. Pergilah. Jangan sentuh Nian-Nian. Aku bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Demi anak itu, kamu benar-benar bersedia untuk keluar. Aku penuhi kamu. Akan ada pesta alkohol dalam beberapa hari. Selama kamu membantuku tanda tangani proyek besar ini, aku bisa melepaskannya. Kamu ingin aku menemani minum. Sebagai sekretaris kehidupan, dinas juga merupakan tugasmu. Baik. Aku pergi. Aku harap. Kamu harus tepati perkataanmu. Tuan So. Apakah kamu benar-benar akan bawa Nyonya menemui Kak Kiang? Kapan giliranmu untuk mengaturku? Pergi. Ya. Siapkan hadiah yang tebal untukku. Beri Kak Kiang. Apa mereka bertiga ketahuan oleh Xie Yan? Ketiga orang itu kasihan. Terluka parah. Juga dikeluarkan dari perusahaan. Untuk memberi kepada Liang Rou. Untuk membalaskan dendam bagi perempuan jalan ini. Tidak segan-segan mengotori tanganmu sendiri. Xie Yan. Ku ingin melihat. Kali ini bisakah kamu melindunginya? Kak Yan. Apakah kamu mau keluar dari lautan penderitaan? Pergi ganti pakaian. Pergi ke pesta alkohol bersamaku. Kamu sangat tidak sabar. Apakah ingin mempermalukanku? Kamu sendiri yang mengatakannya. Ingin menyesal, boleh? Boleh. Asisten Lin ceritakan tentang Mubai. Kakak. Kakak. Kenapa kamu dirawat di rumah sakit? Kenapa tidak memberitahuku? Aku bisa menjagamu. Tidak perlu. Xie. Dia nanti akan menemaniku ke pesta alkohol. Kamu ada apa setelah pesta baru dibicarakan? Apakah dengan Kak Kiang? Bagaimana kamu tahu? Oh. Itu Kak Yan. Kekasih Kak Kiang. Memberitahuku. Kak Yan itu. Aku membantu Kakak. Berdandan. Dia berpakaian begini. Tidak bisa. Tidak perlu bantuanmu. Apakah tidak mau proyek besar lagi? Bantu dia berdandan. Sekaligus beritahu dia situasi Kak Xiang. Jangan membuatku malu. Kakak. Ayo pergi. Untuk ganti sekarang. Lagi pula. Ini hanya makan. Tidak apa-apa. Ayo pergi. Perempuan jalan. Malam ini kau akan menanggung akibatnya. Kak Xiang. Lama tak jumpa. Tuan muda, Xie. Yang mulia sedang sibuk. Jarang terlihat. Hari ini kita tidak mabuk. Tidak pulang. Tentu. Tuan muda, Xie. Berkah tidak sedikit. Lihatlah kulit lembut gadis ini. Aku hampir meneteskan air. Kak Xiang memuji. Hanya seorang sekretaris kecil. Ajak keluar untuk melihat dunia. Sekretaris. Ayo, ayo, ayo. Duduklah di sebelah Kak Xiang. Kak Xiang. Aku duduk saja di sini. Wangi wanita. Sungguh wangi. Projek hari ini sangat penting. Berani mengacau. Tunggu saja aku. Kak Xiang. Sekretarisku bodoh. Kita. Hukuman diri sendiri tiga cangkir. Tidak. 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 baik, aku sangat puas. Pembagian tanah kali ini, beri sepotong untukmu. Yan Yan, layani baik-baik Tuan Mudashi. Aku dan wanita cantik ini, jalin hubungan. Hahaha. Kakak Chang sangat bahagia malam ini. Malam ini, aku pasti akan melayani Tuan Mudashi dengan nyaman. Kak Chang, lalu kontrak ini? Tuan Mudashi, berbicara tentang bisnis di meja alkohol, sungguh mengecewakan. Kecuali si cantik berdiskusi denganku. Maka itu tergantung pada dirinya sendiri. Masih tidak datang dan memohon padaku. Kak Chang ingin berdiskusi bagaimana? Puas. Hari ini, seberapa keras kamu mengerahkan tenaga, berapa luas lahan yang akan kualokasikan kepada Tuan Mudashi? Kak Chang adalah tira nomor satu di Jinghai. dengan mengambil tanah dari tangannya, posisi Ketua Dewan Direksi Kak Yan akan stabil. Aku bersulang, Kak Chang. Aku bersulang, Kak Chang. Hahaha. Aku suka penampilan tidak mau kalahmu. Hahaha. Kemari. Duduklah di pangkuan Kak Chang. Kak Chang, aku duduk saja di sini. Sentuhan paha ini sangat halus. Hahaha. Hahaha. Tidak ada orang yang bisa ganggu Kak Chang melakukan pekerjaan. Ya. Kak Chang, aku tidak bisa minum lagi. Aku pergi dulu. Apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan aku. Di sini tidak ada yang bisa menolakku. Kak Chang, kamu salah paham. Aku di sini hanya untuk minum bersamamu. Apakah kamu pikir menemani minum lalu bisa menandatangani kontrak Tuan Mudashi membawamu ke sini menyuruhku bermain denganmu? Siapkan hadiah yang tebal untuk Kak Chang. Mustahil. Aku mohon padamu. Lepaskan aku. Itu tidak terserah kamu. Ah, kebaik. Kak Chang, aku sedang menstruasi. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Sangat sial. Kak Kiang, karena aku sedang tidak enak badan. Biarkan aku pergi. Kecuali gerakan itu. Ada banyak kesenangan di kamar. Si cantik. Tidak mau. Pasti akan membuatmu sangat gembira. Tidak mau. Tidak mau. Semakin keras terika, semakin aku bersemangat. Jangan khawatir. Cantik. Aku masih punya banyak terik. Tidak mau. Kita sama. Sama. Bermain. Tanah di tangan Kak Kiang. Sudahkah mengambilnya? Pada dasarnya tidak ada masalah. Aku pasti. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan posisimu. Ini juga terkait dengan keuntungan perusahaan. Aku tahu. Kamu dan Liang Shue. Kapan kamu akan menikah? Jangan terburu-buru dulu. Tidak ada yang terjadi. Aku tutup dulu. Aku akan segera kembali. Jangan membuat kesalahan. Wanita itu. Berapa lama dia bisa bertahan kali ini? Orang bisa gila sudah lumayan. Sama seperti terakhir kali. Mereka semua dibuat sampai-sampai tidak bisa melahirkan lagi. Sungguh. Hei, Kak Kiang sedang mengerjakan sesuatu. Silakan minggir. Pergi. Tunda aku dalam menyelamatkan orang. Bunuh kamu. Seseorang datang. Hancurkan pintu ini untukku. Hei, cantik. Bagaimana menyelesaikan pengalaman? Proyek pertama. Berhenti menggonggong. Sudah mati. Boleh. Apakah sudah menandatangani kontraknya? Hahaha. Bagus. Malam ini. Kamu membuatku bersenang-senang. Aku tanda tangan. Hahaha. Sekarang. Bisa menemaniku bermain dengan tenang. Proyek kedua kan. Hahaha. Kasar. 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 Sial. Kamu tidak mau tanah. Lihat kamu mengirim wanita ini. Membuatku senang. Cepat minta maaf. Aku akan mengampunimu. Dia bukan hadiah. Cepat panggil ambulans. Dia bukan hadiah. Juga hanya sekretaris. Tidak perlu berlebihan. Paling-paling aku akan membayar kompensasi tinggi. Dia adalah wanitaku. Tunggu saja aku. Kontrak. Kamu masih khawatir tentang kontrak. Kontrak. Sudah ditanda tangan nih. Kamu. Apakah puas? Kita. Bisakah bercerai? Apakah kamu masih punya hati? Bahan menyuruh istri sendiri jual diri. Aku hanya ingin memberinya pelajaran. Menakut-nakutinya. Liangro baru saja kembali. Padamu selama beberapa hari. Sudah kehilangan separuh hidup. Bagaimana kabarnya sekarang? Kamu masih peduli dengan hidup dan matinya? Kedua tangan dislokasi. Pita suara robek. Luka besar dan kecil di tubuh. Tidak kurang dari 100 tempat. Aku pasti akan membuat orang yang menyakitinya. Membayar harganya. Sheyan. Sampai sekarang kamu masih belum tahukah? Kamu sudah jatuh cinta padanya? Bagaimana mungkin aku jatuh cinta pada seseorang? Wanita licik. Jika kamu tidak bisa melindunginya, aku akan. Jangan ikut campur. Orangku aku lindungi sendiri. He he he. Yeshaw, kemarin malam. Aku berlebihan. Kakak minta maaf padamu. Kita tidak perlu demi seorang pelacur berkelahi. Bukankah begitu? Tuan Muda Sheyan. Aku buta. Aku buta. Menghalangi jalanmu. Mohon ampun Tuan Muda Sheyan. Aku. Aku tidak mengetahui. Sudah mengambil tindakan terhadapmu. Itu salahku. Tuan Muda Sheyan. Ini adalah kontrak tanah kali ini. Kamu menduduki 100%. Panggil kamu kakak. Kamu benar-benar anggap dirimu tidak tahu diri. Sudah lama menjadi pengganggu desa. Apakah lupa? Ringhai adalah keluarga Sheyan yang mengambil keputusan akhir. Tuan Muda E. Kamu lihat kompensasi sudah dibayarkan. Juga sudah minta maaf. Apalagi yang kamu inginkan. Masalah kali ini. Tidaklah berlebihan untuk memotongmu. Iya, iya, iya. Semua yang kamu katakan benar. Tapi aku tidak wajahku. Itu cukup untukmu. Kamu hanya orang besar yang tidak mengasihani orang kecil. Masalah ini sudah lewat. Ya kan? Kamu bisa melupakan. Aku tidak bisa. Sheyan. Kamu diberi muka jangan tidak terima. Aku beritahu kamu. Mulai hari ini. Kamu dan aku tidak mati tidak berhenti. Sayang. Kamu tidak punya kesempatan. Seret keluar. Yang dia mainkan. Suruh dia mencobanya sendiri. Mainkan perlahan. Dan keduanya. Kamu mengurus semuanya untukku. Tuan Si. Ampunilah. Tuan Si. Tuan Si. Tuan Si. Ampunilah. Ampunilah. Saya salah. Tuan Si. Tuan Si. Ampunilah. 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 Kumpulkan semua bukti. Perusahaan mereka. Aku ingin mereka. Tumbah sampai akar. Ya. Aku terlalu sombong. Kupikir aku bisa melindungimu. Tapi menyakitimu. Lima tahun lalu kamu meninggalkan perjanjian perceraian. Lalu pergi. Aku sudah mencarimu selama lima tahun. Juga membencimu selama lima tahun. Tetapi. Tuan Si. Tuan Si. Para direktur ini ingin kamu tak ke Bali. Beri mereka penjelasan. Ayo pergi. Ya. Doktermu bukannya mengundurkan diri. Pergi ke Inggris. Kenapa kembali lagi? Aku beritahu kamu. Kamu jangan mengetakannya di luar. Jangan khawatir. Cepat katakan. Menurutku doktermu. Dengan rubah betina itu berjanji melarikan diri. Akibatnya rubah betina itu keluar menemani minum alkohol. Dipukuli dan memar di sekujur tubuh. Tidak bisa pergi. Tidak lah. Ini sangat menarik. Tunggu sampai perempuan jalan itu bangun. Suruh dia segera kembali ke perusahaan. Ya. Jaga mulut kalian. Pasti-pasti. Tak disangka kamu semua lolos. Keliatannya kamu tidak bisa bertahan. Bu bagian mana yang sakit? Rasa sakitnya hilang. Nian yang sanggat nurut. Bagaimana tubuh mana yang masih tidak nyaman? Jauh lebih baik. Merepotkanmu lagi. Dia kemarin melakukan sesuatu. Menghadapi kakak Kiang. Aku seperti ini. Bukankah dia yang menyebabkannya? Dia melakukan ini sekarang. Apa gunanya? Tidak peduli apa rencanamu. Aku akan mendukungmu. Tetapi aku tidak ingin menyusahkanmu. Demi kamu. Aku tidak takut pada apapun. Ada aku. Aku ingin membawa Nian-Nian pergi. Aku bantu kamu. Sangat menyentuh. Jika bukan kembali untuk mengambil teleponku. Sungguh akan terlewatkan. Permainan kabur kalian. Tidak sekotor yang kamu kira. Sungguh buat kalian kecewa. Wanitanya Xie Yan. Hanya bisa tetap di sisiku. Beraninya kamu berbicara dia adalah wanitamu. Dia dipukuli saat dibuli. Kamu ada di mana? Apakah memeluk kekasihmu sangat bahagia? Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Kalian tidak diperbolehkan menggertak ibuku. Setan kecil. Kamu. Jangan menangis Nian-Nian. Nian-Nian. Paman yang terlalu berisik. Paman mengajakmu membeli makanan ringan untuk minta maaf padamu ya. Tapi aku masih ingin melindungi ibu. Paman berjanji padamu tidak akan menindas ibumu. Aku juga tidak. Kemari. Tuan muda Xie. Tanah sudah didapatkan. Apakah kamu puas? Aku tidak pernah berpikir untuk menukarmu dengan tanah. Aku hanya ingin menakutimu. Membuatmu tunduk. Jika kamu masih puas, tolong berikan aku perjanjian perceraian. Berkata begitu banyak. Kamu ingin meninggalkanku. Terbang bersama Mubai. Jangan mengungkit tentang Mubai lagi. Aku hanya tidak menginginkan hidup sendiri dengan rendah hati. Aku hanya tidak menginginkan. Anak itu dipermalukan. Ada apa dengan anak itu? Jangan sedikit-sedikit. Panggil anak. Pernahkah kamu memikirkan nian-nian? Seberapa sakitnya? Di sekitarmu. Aku lebih sedetik. Tidak ingin tinggal lagi. Aku bisa tidak memanggil anak. Tapi kamu harus tetap bersamaku. Tinggal bersamaku untuk apa? Apakah jadi seorang VIP rumah sakit? Bersikaplah lembut terhadapmu. Kamu pikir aku jatuh cinta padamu. Bagaimana aku bisa jatuh cinta pada kamu wanita yang licik? Karena kamu pikir aku wanita licik. Maka bercerailah. Mulai sekarang kita akan terpisah satu sama lain. Berpisah satu sama lain? Enak saja. Tuan Muda, para direktur mendesak lagi. Cepat kembali bekerja untukku. Xie, ayo bermain dengan Xie Yan. Xie Yan sekarang ada kakak. Merekat selalu. Bahkan tidak punya waktu untuk menemaniku lagi. Omong kosong. Bukankah mereka sudah bercerai? Bagaimana bisa begitu tidak tahu malu? Ibu, jangan marah. Mungkin kakak ada kesulitan. Dia kalau ada setengah kenurutan. Kamu, mulanya. Aku juga tidak akan mengusirnya. Atau tidak ada yang menginginkannya. Baru saja kembali untuk menemui Xie Yan. Kalau kita membantunya. Dia bercerai dan melakukan aborsi. Bahkan tidak tahu apakah masih bisa melahirkan. Mungkin. Sulit mencari. Yang dekat sulit dicari. Kita cari yang sedikit jauh. Pasti ada seseorang yang menginginkannya. Bibimu, kerabat jauh itu jujur. Selasa depan. Kamu panggil dia ke rumah. Oke. Terima kasih, Bu. Ibu yang terbaik. Dimana orangnya. Sudah ditangani. Bagaimana mungkin. Dia bukankah membenciku. Tuhan muda menjadi sangat marah hari itu. Kakak. Kamu sekretaris. Melakukan pekerjaan yang layak, ya? Melakukan pekerjaan yang layak. Untuk apa kamu di sini? Untuk apa aku di sini? Kakak. Aku datang melihatmu. Lihat kamu. Adakah disiksa sampai mati? Kamu belum mati. Bagaimana aku bisa rela mati? Kakak. Ku nasihati kamu. Tanganmu. Bersihkan untukku. Itu membuatku tidak bahagia. Kak Yan pasti tidak akan melepaskanmu. Aku tidak tertarik. Mendengarmu menunjukkan kemesraan. Kamu ingin mengatakan sesuatu. Cepat katakan. Ibu bilang rindu kamu. Suruh kamu besok siang ulang untuk makan malam. Ibu masih mengingatku. Bahkan merawat seekor anjing. Dibesarkan selama 20 tahun. Harus ada perasaan juga. Aku tahu. Bodoh. Kakak. Dimana sekretarisnya? Sudah ketahuan, ya? Hanya tugas melayani orang. Tetapi. Kamu jangan melayani sampai ke tempat tidur. Bosan, jika tidak ada yang lain. Aku pergi mengantarkan air dulu. Berhenti. Dimana Kak Yan? Perut tidak enak badan. Harus minum air panas. Aku perlu menguji suhu air untuknya. Begitu dingin. Apakah kamu ingin membuat Kak Yan sakit perut? Begitu panas. Kamu ingin memanasi siapa? Kakak. Kenapa kamu menuangkan air panas ke tubuhku? Sangat panas. Kenapa? Kak Yan. Perutmu sakit. Aku ingin kamu minum air hangat. Aku memberitahunya, tapi dia tidak mendengarkan. Dia malah menuangkan air panas ke tubuhku. Minta maaf. Minta maaf. Aku tidak menyiramnya. Itu dia. Suruh minta maaf, ya? Minta maaf. Kamu selalu begini. Tidak membedakan antara benar dan salah. Aku melihatmu dengan mataku sendiri. Menyiramkan suhu dengan air. Apakah ada yang salah? Jika aku sungguh menyiram air, aku memang harus minta maaf. Ini bukanlah tempat kamu untuk menjadi liar. Minta maaf lagi. Aku tidak akan melayani lagi. Terserah kalian. Ya, kah? Jika kamu masih mau lihat anak itu lagi, segera minta maaf. Nona Jue. Apa yang baru saja terjadi? Ini salahku. Maaf. Jangan berdebat dengan sekretaris. Ikuti aku. Halo. Apa? Kenapa Nian-Nian bisa menghilang? Baik. Aku akan segera mencarinya. Kak Yan. Liang Shue. Kamu pergi dan bersihkan. Baik. Tuan Muda. Putra Nionya sudah dibawa kemari. Bagus, Liang Rau. Sudah punya anak. Masih datang mencari Xie Yan. Kak Yan. Aku di sini sangat sakit. Tolong bantu aku melihatnya. Apakah terbakar kulitnya? Sudah terluka? Aku akan membawamu ke dokter. Kak Yan. Kamu yang terbaik bagiku. Tiga orang yang memukul Liang Rau. Semuanya sudah menjelaskan. Kamu tahu semuanya. Aku sangat menoleransimu. Kamu benar-benar mengejutkanku. Kupikir tidak memedulikan semuanya. Orang yang melompat ke sungai untuk menyelamatkanku. Adalah orang yang sangat baik. Bukan. Aku, aku hanya. Aku hanya karena aku sangat mencintaimu. Aku tidak tahan dengan wanita lain dekat denganmu. Bagaimana caramu menghadapi orang-orang di sekitarku sebelumnya? Aku bisa mengabaikannya. Tapi Liang Rau, kamu tidak boleh mengutiknya. Kenapa hanya Liang Rau satu-satunya? Aku tidak diperbolehkan mengutik. Jika bukan karena dia, kita sudah menikah delapan tahun lalu. Aku memang pernah menyukaimu. Tapi kemudian aku menyadari. Itu hanya rasa terima kasih. Kamu pernah menyelamatkan hidupku. Maaf. Bagaimana dengan Liang Rau? Apakah kamu mencintainya? Padanya. Aku hanya benci. Nian, Nian. Nian, Nian. Tubuhmu belum pulih. Jangan memaksa. Aku akan mencari Nian, Nian. Nian, Nian masih sangat kecil. Kemana dia bisa pergi? Dia akankah marah padaku tidak pergi mencarinya? Jadi pergi lari sendiri. Akankah dia ditangkap penjual anak? Liang Rau, jangan asal menebak. Nian, Nian. Kakak, besok ingatlah untuk pulang. Apa yang sedang dilakukan Liang Shui lagi? Aku tahu. Ibu. Nian, Nian. Kamu ada di mana? Aku di rumah orang jahat itu. Apa? Mungkinkah Shayan masih menolak melepaskan Nian-Nian? Kamu menunggu dengan patuh. Aku akan segera mencarimu. Hah. Aku antar kamu. Kamu pergilah. Aku sudah lama menundamu. Jika kalian tidak bisa bertahan, aku bisa membawamu pergi. Aku sudah melarikan diri selama lima tahun dan masih bisa ditemukan. Bisakah kamu membawa kita pergi ke mana? Nian, Nian. Ibu. Nian, Nian. Kamu tidak terluka, kan? Menurutmu aku adalah setan, Kak. Tangkap seorang anak lalu siksa dia. Tidak ada, Ibu. Nian, Nian merindukanmu. Ibu juga merindukan Nian-Nian selama kamu tidak terluka bagus. Nian, Nian. Ini semua salah, Ibu. Fokus saja pada pekerjaan, bahkan tidak menjagamu dengan baik. Sudah cukupkah berpelukan? Jika cukup, cepat masak. Kamu ingin membuatku kelaparan sampai mati. Kamu anak laki-laki. Jangan pelukan terus-terusan. Kalau aku besar nanti, ingin menikah dengan Ibu menjadi pengantin, tentu saja bisa memeluknya. Dasar anak kecil. Lain kali, hal seperti ini terjadi lagi. Kamu bisa memberitahuku sebelumnya. Terima kasih sudah mengambil Nian-Nian. Bagaimana? Kamu sudah tersentuh. Aku hanya tidak ingin memberimu alasan. Pergi mencarimu baik. Tidak akan. Bisakah aku mengambil cuti besok? Ibu angkatku ingin bertemu denganku. Wanita sungguh merepotkan. Hanya satu sore. Bisa melihatmu. Sungguh bagus. Ibu, apakah ini rumah kita? Di sinilah Ibu bekerja. Kamu harus menjadi baik. Mulai sekarang. Ketika Ibu sedang bekerja, kamu harus bermain sendiri. Um, seperti di dalam kontainer. Sama. Aku akan menjaga diriku sendiri. Mereka sebenarnya. Seperti apa kehidupannya? Ibu akan memasak untuk kalian. Ibu. Ada tamu di rumah. Aku pergi dulu. Eh, kakak. Bagaimana kamu bisa pergi? Kamu hari ini ada tokoh utama. Hahaha. Ya, Ibu lama tidak bertemu denganmu. Kangen kamu. Anak ini pemalu. Aku bicara beberapa patah kata kepadanya terlebih dahulu. Cong, Cong. Itu istrimu. Istri. Bagus. Ada apa denganmu? Bersama liang jalian. Semua rasa malu hilang. Sudah bercerai. Masih berhubungan. Dengannya. Seperti apa? Ini masalah yang kamu katakan padaku. Sudah merepotkanmu. Begitu aku melihatmu, aku hanya memikirkan Shue. Beberapa tahun ini, penderitaan di luar. Apakah ini salah? Aku putri angkat. Jangan bilang siapa yang salah. Keluarga Xi meminta untuk menikah. Nona Liang adalah sebuah fakta. Kamu sudah menempatinya selama bertahun-tahun. Harus dikembalikan sejak lama. Lima tahun, dia bahkan tidak bisa mengatasi Xie Yan. Itu karena dia tidak mempunyai kemampuan. Menyalahkanku. Kamu. Kakak, ibu memanggilmu kesini hari ini. Karena ingin membantumu, jangan membuat ibu marah. Ya. Meskipun kamu bukan anak kandungku, tapi aku juga telah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Tidak bisa melihatmu menderita. Ibu, butuh banyak usaha, baru bisa membantumu menemukan pasangan yang baik. Kamu lihat, yang duduk adalah yang kamu katakan pasangan yang baik. Ini yang kalian katakan pasangan yang bagus. Dia, tidak keberatan kamu sudah pernah bercerai dan aborsi. Ada sebuah peternakan di rumah. Kamu menikahinya adalah seorang nyonya muda yang baik. Karena itu adalah pasangan yang bagus, suruh saja Liang Shue menikahinya. Liang Shue akan menikahi Xie Yan. bagaimana bisa menikah? Sebenarnya aku dengan bodohnya pikir, kamu benar-benar ingin membantuku. Ibu, demi kebahagiaan kakak, sungguh kerja keras. Di masa depan dia, harus balas budi denganmu. Tidak mengharap balas budi. Aku hanya berharap dia tahu bagaimana caranya bersyukur. Jangan tunjukkan itu di depan mataku. Cung Kak Shue Istri Min Iski milik Cung Istri Mulus Istri Chong 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 ingin tidur, tidur, tidur Apakah Chong tahu cara tidur? Ayah Ayah mengajariku Mencari Mencari satu Lubang, lubang Dan kemudian Memasukkan Masukkan Masuk Masuk Ayo kita berikan kepada generasi muda Ruang Tidur 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 Kenapa Chong Sakit Siapa kamu? Mubai Kenapa kamu disini? Liang Shui Kamu sungguh semakin Jahat Aku sangat menyesal Digunakan untuk membantu para tiran Kamu Kamu Bisa Tak bisa membawa pergi Aku tidak pernah setuju untuk menikahi putramu Kamu seperti ini Tubuh tidak punya daging Tidak tahu bagaimana merawatnya Wanita Beraninya kamu meremehkan anakku Anakmu yang terbelakang Jangan keluar untuk menyakiti orang lain Dia tidak punya uang dan tidak punya tubuh Juga pernah bercerai Wanita seperti ini Ada yang mau sudah bagus Anakku Bagaimana On? Masih perjaka Mubai Ayo pergi Ibu Aku tidak akan memperhitungkan masalah ini Tapi ini kali terakhirku Memanggilmu Ibu Kamu Tidak diperbolehkan pergi Jika tidak ingin anakmu masuk penjara Cepat minggir saja Ayo Kakak sepupu Bukankah kamu berjanji dengan baik? Ayah Ayah Siapa yang tahu? Istri 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 Siapa yang tahu? Anak ini Kenapa Sangat keras kepala Dirawat begitu bagus Dia tidak ingin menikah Kamu harus memberiku kompensasi istri Liang Rau tidak menikah Lalu nikahi Liang Shue Mubai Kenapa kamu disini? Kemarin aku mendengarmu telepon dengan Liang Shue Aku sudah menebaknya Dia ingin berurusan denganmu Kalian kenal? Aku bersedia Tidak pernah kenal Aku pernah merasa Dia adalah gadis Paling lugu di dunia Tetapi Siapa ini? Kenapa mereka sangat mirip? Kelinci putih kecil terkejut Shue Kamu disini? Kamu adalah gadis Yang melompat ke sungai menyelamatkan Shue Yan Halo Namaku Mubai Halo Tetapi Mubai Kamu ada di mana? Obat penenang yang kamu kembangkan Muncul di Wenjing Tempat kejadian perkara Polisi ingin menanyaimu Adik kelas Wenjing Bagaimana mungkin? Aku Ada di rumah teman Segera kembali Mubai Ibuku meminum obatmu Tidur lebih nyenyak Aku tidak lagi takut Dia memukulku Kamu gunakan obatku Sebagai obat penenang Apa yang kamu katakan? Benar-benar Kamu sangat menyukai Shue Yan Demi dia tidak segan-segan Menyakiti Gadis lain Shue Yan menyukaiku Aku menyingkirkan Yang mengelilinginya tidak lepas Apakah aku salah? Wenjing hanya menulis surat cinta Untuk Shue Yan Apa yang salah dengannya? Mubai Selama kamu tidak memberitahu Shue Yan Aku akan menemani tidur, oke? Aku tahu kamu menyukaiku Kamu membuatku jijik Tidak Mubai Sudahkah kamu memberitahu Shue Yan? Sudah Dia tidak percaya, kan? Dia selalu tidak berprinsip Percaya pada Liang Shue Dulu Bahkan sekarang Aku karena Aku pernah bertengkar dengannya sebelumnya Kemudian Lalu tidak ada lagi kontak Sampai lima tahun yang lalu Ketika kamu menjalani operasi Untungnya kamu tidak mempercayainya Terima kasih sudah menyelamatkanku hari ini Aku pergi dulu Ah Shue Yan tidak tahu sama sekali Apa itu cinta Juga tidak tahu bagaimana caranya mencintai Kamu ikut aku Aku mengerti lebih baik dari orang lain Tapi ini masalah perasaan Siapa yang tahu? Tuan Muda Apakah kamu masih menjemput istrimu? Aku akan mengunjungi Nyonya Besar Liang Daripada menjemputnya? Ya Karena dia sangat enerjik Lalu biarkan dia kembali sendiri Kembali Dengan siapa kamu bermain-main sampai sekarang? Tidak ada Aku lelah hari ini Aku akan istirahat dulu Berhenti Apa yang sedang kamu lakukan? Bersikap lembut dengan Mubai Sangat tidak sabar denganku Kenapa? Akulah yang mengganggu Kemesraanmu kah? Aku pernah berkata Antara aku dan Mubai Tidak ada apa-apa yang tidak pantas Apakah kamu tidak mengerti Kata-kata manusia? Siapa yang memberimu keberanian? Beraninya berbicara seperti itu padaku Itu Mubai kan? Bahkan jika kamu tidak percaya padaku Juga harus percaya Teman baikmu dulu Dia bahkan memberi tahumu ini Kamu masih bilang kalian Tidak ada perzinahan Aku sangat lelah hari ini Lepaskan aku Apakah kamu lupa peringatanku? Apa yang akan kamu lakukan lagi? Apakah itu Bos Chia Mubai dari Asosiasi Dokter? Selain menggunakan Mubai Untuk mengancamku Apa lagi yang bisa kamu lakukan? Aku banyak yang bisa Misalnya Nyawa putramu Kamu binatang buas Aku tidak akan pernah pergi Mencari Mubai lagi Kumohon padamu Bisakah kamu melepaskannya? Di samping itu Kemudian Aku tidak akan pernah pergi Tetap di sisimu Bisakah kamu melepaskan Nian-Nian? Kamu terbaik Tepati janji Sangat lelah Sangat lelah Suruh seseorang Bawa anak kecil itu Padaku Ibu Kenapa kamu menangis? Ibu tidak menangis Ibu Hanya pasir Masuk mata Dimana pasirnya? Cara ibu tersenyum Sangat indah Nian-Nian Kamu diberikan Kepadaku oleh Tuhan Malaikat kecil Selama kamu ada Betapapun beratnya Betapapun lelahnya Ibu tidak takut Apakah ada orang jahat Yang mengganggumu? Tidak Bu jangan takut Aku akan makan Dua mangkuk nasi besok Tumbuh dengan cepat Dan lindungimu Bagus Ibu tunggu kamu Lepaskan anak itu Keluar dan temani dia Sungguh berguna Tuan muda Sebelumnya kamu minta Menyelidiki Apa yang terjadi Lima tahun lalu? Apakah ada hasilnya? Tuan muda Ini adalah hasil penyelidikan Nyonya Lima tahun ini Hidup ini Sangat sulit Bukankah memberinya Sepuluh miliar? Bagaimana mungkin? Hidup lebih buruk Dari datanya Wanita itu tidak punya uang Bukan tinggal di ruang bawah tanah Tapi di sebuah kontainer Dia bisa bermain piano Bisa menggambar lagi Bahkan sebagai tutor Juga tidak akan terlalu menyedihkan Bukan? Seseorang mengatakan Siapa yang menerimanya Akan memblorkir siapa saja Siapa yang? Kamu Omong kosong Kapan aku mengeluarkan Perintah seperti itu? Menurutmu siapa yang Membantunya Akan melawanmu Di samping itu Apalagi Karena kamu memaksa Membawa Nyonya Truk sampah hilang Satu-satunya penghasilan Nyonya Juga tidak ada Kenapa kamu tidak melapor? Lebih awal Suruh seseorang Memblokir toko itu Aku bisa menindas Liang Rou Orang lain tidak bisa Dan juga lima tahun Ibu Ibu Bukankan kamu masih ada seminggu Baru kembali dari tur dunia Kenapa kembali lebih awal? Aku tidak kembali Kamu akan menghilangkan Bisnis leluhur Katakan Apa yang terjadi? Tidak ada yang terjadi Aku sudah melihatnya sejak lama Yang tidak enak Sekarang tanah sudah didapatkan Aku akan memberinya pelajaran Aku dengar Kamu karena seorang wanita Baru saja bertengkar dengannya Rubah betina mana Ibu Kamu jangan ikut campur Masalah tentang Kak Kiang Aku akan mengurusnya Tidak akan pernah membiarkan Dewan Direksi Ada sesuatu untuk dikatakan Nak Kamu tumbuh bersama Ibu Bergantung satu sama lain Betapa sulitnya bagi kita Lindungi warisan keluarga Sye Kamu tahu Ibu Aku tahu Aku punya rencana Aku lelah Setirahat dulu Kamu Ternyata itu adalah Si Jalang Liangro Juga membawa anak itu Kembali Sungguh keterlaluan Liangro Itu benar-benar kamu Kenapa kamu disini? Hari ini adalah Akhir pekan Disuruh bersih-bersih Bukankah memberimu Sepuluh miliar Untuk berhenti mengganggu Sye Yan Aku tidak mengganggunya Kamu sudah memasuki rumah Masih mengatakan tidak Putramu sepanjang waktu Menolak untuk menandatangani Perjanjian perceraian Dia masih menggunakan Nyawa anakku Juga masa depan temanku Mengancam kita Untuk tetap tinggal Kamu Kamu kembali Dengan membawa anak Kamu mengandalkan Keluarga Sye Katakan Berapa banyak yang kamu inginkan Aku tidak ingin Uang baumu Aku hanya ingin Membawa anakku Dan pergi Nian Nian Ibu Ibu apakah ada Yang menindasmu? Tidak Jangan takut Nian Nian Ibu apakah itu Penyihir tua Sangat menakutkan? Nian Nian Jangan takut Ibu ada disini Ibu Bukan seperti yang kamu pikirkan Kita keluar berbicara Pergi untuk apa? Bicaralah dengan jelas disini Ibu Jangan membuat masalah Menyebar seperti ini Juga tidak baik Untuk reputasimu Kamu masih melindungi Ibu Ibu Ada apa denganmu? Ibu Ibu Ada apa denganmu? Dadaku sakit Kamu suruh mereka pergi Secepatnya Tidak ingin melihat mereka Ibu Penyihir tua itu Apakah sedang berpura-pura? Tidak sopan Panggil nenek Ibu Kenapa mereka? Ada yang memanggilku Anak kecil Ada yang memanggilku Bocah nakal Ibu Minta maaf padamu Kamu perlu tahu Kamu selamanya Anak yang paling penting Ibu Aku tidak akan pernah Menyuruh mereka Menindasmu Lihat Ibu Bagaimana keadaanmu? Aku belum mati Nak Tolong jelaskan Kepada aku Kamu sebenarnya Bagaimana berpikir Dulu memintamu Menikah dengan Liangro Kamu tidak bahagia Sekarang pernikahan Sudah bercerai Tapi kamu tidak bisa Melepaskan kamu Aku hanya tidak ingin Dipaksa untuk berbicara Kamu jatuh cinta padanya Aku tidak setuju Kamu harus memutuskannya Dengan bersih Kemudian pilih hari Menikah dengan Liangshue Ibu Tidak mungkin aku menikah Dengan Liangshue Bukankah kamu sebelumnya Menyukainya? Aku hanya berterima kasih padanya Dan Kak Yan Apakah kamu lupa Lima tahun lalu Malam itu Kamu Ada apa? Katakan Malam itu Lima tahun lalu Tubuhku Tubuhku di Tuan muda Kamu merusak Kepolosan Shue Tuan muda Kamu merusak Kepolosan Shue Kak Yan Apakah begitu? Shue Kenapa kamu begitu bodoh? Seharusnya mengatakan Ini lebih awal Tidak akan merasa dirugikan Bertahun-tahun Sebenarnya ada Atau tidak? Aku mabuk malam itu Ketika bangun Dia di sebelahku Tuan muda Shue Kepolosan putriku Diberikan kepadamu Apakah kamu masih ingin berbohong? Keluarga Liang kita Bukan yang bisa diintimidasi juga Aku berjanji Untuk memberikan kompensasi padanya Pemilihan Dewan ini Menurutku Tuan besar Liang kita Harus mempertimbangkan kembali Oh saudara Semua adalah anak-anak muda Yang tidak mengerti Mari kita duduk Dan memilih hari Cukup Sudah kukatakan Aku tidak akan menikah Dengan Liang Shue Kak Yan Apakah kamu begitu membenciku? Oke Maka aku akan mati Shue Kamu tidak dapat melakukan hal bodoh Bukankah kamu merobek hatiku? Oh Shue Jangan sedih Ini semua salah keluarga Shue kita Kita pasti akan memberimu Penjelasan? Aku tidak akan menikah dengan Liang Shue Aku masih ada urusan Pergi dulu Kak Yan Aku bisa menjelaskan Aku bisa menjelaskan Jelaskan apa? Jelaskan kenapa kalian di Lima tahun yang lalu Berkencan bersama Rouru Aku mabuk malam itu Ketika aku bangun Dia berbaring di sebelahku Aku tidak tahu sama sekali Apa yang terjadi Kamu harus percaya padaku Apakah malam itu? Jadi Liang Shue memanfaatkannya Sebelum dia bangun Berbaring di sebelah Shue Yan Hanya bajingan yang akan Salahkan semuanya pada alkohol Kak Yan Kakak Apa yang sedang kalian lakukan? Itu bukan urusan Diamlah Diamlah Kak Yan Jika kamu sibuk bulan ini Kita ambil tanggal pernikahannya Ditetapkan untuk bulan depan Apa yang kamu katakan? Bibi Sudah menentukan tanggal pernikahan kita Di akhir bulan ini Kakak Kamu harus datang juga Kupikir Seseorang sudah membuat Keputusan untukmu Kamu tidak membutuhkan kita lagi Aku tunggu perjanjian perceraianmu Aku masih ada urusan untuk diurus Tapi kamu jangan mencoba melarikan diri Kemana pun kamu lari Sampai ke ujung bumi Aku akan menemukanmu Hei Kak Yan Kak Yan Kak Yan Kak Kak Lihatlah dirimu Terlihat sakit-sakitan Dimainkan oleh Kak Kiang Apakah nikmat? Ini juga melibatkanmu Kak Yan pernah bersama ibu angkatku Di klub malam yang sama Aku Aku Hanya ingin membantunya keluar dari penderitaan Menyuruh Kak Kiang Bermain dengan orang lain Jadi Apakah kamu menjebakku? Bagaimana ini bisa disebut menjebak? Aku Hanya ingin seseorang Datang memakanmu Supaya kamu Dibenci Xie Yan Delapan tahun yang lalu Kamu bilang kamu ingin menikah dengannya Apakah dia mengangguk? Dia terpaksa menikah denganmu Lima tahun yang lalu Saat aku sedang berbelanja Kamu menanggalkan semua pakaian Tidur di sebelahnya Apakah dia menyentuhmu? Dia minum terlalu banyak Lalu lima tahun sekarang Semuanya sudah berakhir Apakah dia menikahimu? Kamu Lalu kenapa Dia akhirnya akan menikah denganku? Kamu tahu Perjanjian perceraian kita Dia selalu menolak menandatangani Dia juga memberitahuku Bahwa dia mencintaiku Mustahil Tidak mungkin dia masih mencintaimu Mungkin saja dia tidak mencintaiku sekarang Tapi Jika aku mau Tinggal bersamanya Menurutmu Akankah dia ingat Apa yang terjadi lima tahun lalu? Jalan Beraninya kamu mengancamku Aku tidak mengancammu Aku ingin bekerja sama denganmu Selama kamu bisa membantuku Dapatkan perjanjian perceraian Aku bisa menghilang Tidak pernah muncul lagi Apakah kamu serius? Selama aku masih bersedia Aku masih bisa adalah Nyonyachi Menurutmu Kamu tidak mencintainya lagi? Ya Aku buta sebelumnya Sekarang Aku bertobat dari kesalahan masa lalu Bagus Perjanjian perceraian Aku bisa mengambilkannya untukmu Tetapi Begitu kamu mendapatkannya Kamu segera pergi Oke Selama kamu bisa melakukannya Aku tidak bisa mendapatkan Berharap kamu bisa menepati Ups Hahaha Hai nak Kemari 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 Oh Aku memilikannya untukmu Beberapa hari baik Baru-baru ini Akhir bulan ini Kamu lihat Ibu Berhentilah sibuk Aku tidak akan menikah Bukannya kamu cukup suka Padahal yang syue Kamu dulu melindunginya Dimana saja Itu hanya rasa terima kasihku padanya Jika aku ingin menikah Sudah lama menikah Kamu sebagai laki-laki harus bertanggung jawab Tanggung jawab Kamu merusak kepolosan seseorang Harus menikahinya Bagaimana dengan Liang Ro Dia adalah istri sahku Wanita jalang itu Liang Ro Apa yang berharga bagimu Sampai tidak melupakan Ibu Apapun yang terjadi Dia milikku sepenuhnya Aku harap kamu bisa menghormatinya Jangan kehilangan martabat Kamu au Kamu melakukan ini lagi Obat Obat Ibu Ibu Bagaimana perasaanmu Selama kamu tidak membuatku marah Aku harus bisa bertahan hidup Sampai hari anak itu dilahirkan Berjanjilah padaku Menikah dengan Syawoswe Ibu Berhentilah membuat masalah Aku akan membawamu ke rumah sakit dulu Aku akan mengganti pakaian ku terlebih dahulu sebelum pergi Kak Yan Dimana Bibi? Kenapa kamu belum berangkat? Oh Bibi menyuruhku untuk mengikutimu Kembangkan perasaan Mari kita bicara Apa yang harus dibicarakan? Kompensasi Aku bisa membuatkan perusahaan perhiasan milikmu Benarkah? Tapi kamu harus berjanji padaku satu syarat Syarat apa? Menolak untuk menikah denganku Menolak Ibuku selalu menginginkan kita menikah Tapi dia sakit Tidak bisa terlalu bersemangat Kak Yan Kenapa kamu tidak mau menikah denganku? Aku sebenarnya mana yang tidak baik Aku sangat mencintaimu Jika kamu tidak setuju Anggap aku tidak mengatakannya Jika tidak ada Liangro Maukah kamu menikah denganku? Tidak akan Kak Yan Ingatkah kamu sebelumnya Pernah berjanji padaku? Tidak peduli apa yang aku inginkan Kamu akan memberikannya kepadaku Kecuali pernikahan Aku bisa memberimu apa saja Kalau begitu aku menginginkan Perjanjian perceraianmu dengan Liangro Selama tidak ada Liangro Aku pasti akan memenangkan hatimu Kenapa? Lima tahun ini Semua orang berpikir Kita adalah pasangan Sekarang tersebar Kalian belum bercerai Aku hanya seorang simpanan Aku tidak ingin menjadi wanita simpanan Dengan cara ini aku akan sulit Menikah dengan keluarga baik Ganti yang lain Posisi nyonya si Itu hanya bisa Liangro Kamu anak yang tidak berbakti Ibu, kenapa bengok? Cepat panggil ambulansi Ibu Halo, seorang dua puluh kah? Ada orang Ada orang pingsan Bagaimana kabar ibuku? Nona dong terstimulasi Serangan jantung Bagaimana cara mengobatinya? Dapat melakukan bypass jantung Atur dokter terbaik Pembedahan sesegera mungkin Tubuh mis dong Saya tidak mampu membiayai operasi sekarang Saya hanya bisa istirahat dulu Apalagi yang dibutuhkan Apakah Anda memperhatikan? Jangan biarkan dia kesal Lakukan lebih banyak hal Untuk membuatnya bahagia Terima kasih dokter Terima kasih Mama Apa kabarmu? Saya baik-baik saja Itu tidak berfungsi lagi Tidak ada yang mendengarkan kata-katamu Mama Tante, kamu masih sangat muda Keluar Orang lain akan berpikir Kamu adalah saudara perempuanku Mulutmu manis sekali Aku ingin seseorang sepertimu Menantu perempuan Saya senang Tante Tuhan muda Wanita dengan putranya Melarikan diri Apa? Berjalan Putra Ada apa? Lebih baik dariku Baru saja keluar dari bahaya Pasien tetap penting Bagus Tidak ada yang terjadi Tetaplah disini bersamaku Saya tidak punya waktu Bertahun-tahun lagi Untuk hidup Anda pergi Dan membawa orang kembali Jika aku membiarkannya kabur lagi Aku ingin hidupmu Iya Iya Ibu Kita mau kemana? Ibu membawamu pergi ke tempat yang sangat indah Apakah Paman Mubai dan Nenek dan kakekmu juga ikut? Nian, Nian Paman Mubai Punya pekerjaan sendiri Saat dia bekerja di masa depan Kamu harus bermain sendiri Masa depan rindu mereka Telepon saja mereka Lalu kita bisa pergi Ke TKK Tentu Ibu bawa kamu naik bus Kamu harus memegang tangan ibu Jangan tersesat Rintek Nian-Nian peluk ibu erat-erat Nyonya Silahkan kembali bersama kami Aku tidak akan kembali bersamamu Mohon Anggap saja kamu tidak melihat kita Biarkan kita pergi Jangan mempersulitkan kita Menyinggung Orang jahat pergi Jangan menggertak ibuku Nian-Nian Sudah kubilang Jangan pergi Apakah kamu anggap perkataanku Sebagai angin? Apa yang sedang kamu lakukan? Ini semua salahmu Mengapa suruh orang Mengejar kita? Kenapa? Bagaimana kabar orang? Bagaimana kabar Nian-Nian? Jangan khawatir Luka Nian-Nian Aku sudah mengatasinya Tapi fungsi koagulasinya Ada sesuatu yang salah Butuh transfusi darah? Ambil darahku Kamu adalah darah RH negatif Tidak Aku Ambil darahku Urusan kita Bicarakan nanti Ambil darahnya bersama perawat Ya Jangan khawatir Nian-Nian selesai transfusi darah Lalu bisa keluar Lian-Nian ini sangat beruntung Kebetulan di rumah sakit Ada darah RH negatif Mungkinkah dia ayahnya SSSCS Berhenti bicara omong kosong Bagaimana mungkin Tuan Mudasie bisa Menyuruh anak sendiri Hidup di jalanan Kak Ian Kenapa kamu disini? Bibi menyuruhku datang Membawanya pulang Asisten Lin Kamu memberitahu ibuku Bahwa aku ada urusan Kamu bawa dia pulang dulu Ya Kak Ian Apakah kamu tidak pulang? Bibi baru saja membuat masalah Menyuruhmu menemani Nian-Nian jangan takut Ibu ada disini Kenapa mereka sangat mirip? Berapa umur anak ini? Liang Nian kah? Betul Umur 5 tahun? Umur 5 tahun 5 tahun Liang Ro Kamu wanita Beraninya diam-diam Melahirkan anak Sepertinya Masih tidak bisa melepaskanmu Xie Bagaimana? Apakah sudah menemukan Xie Yan? Ah ketemu Tidak Tidak menemukan Sebenarnya ketemu tidak? Bibi Jangan bertanya Kenapa? Xie Yan menindasmu? Tidak Aku baru saja melihat Kak Ian Pergi menemui anak kakak Bajingan ini Tidak memedulikan aku Ibu kandung Lari ke anak Untuk bersikap sopan Apakah dia masih Menganggapku sebagai ibunya? Bibi Jangan marah Mungkin Kak Ian Hanya merasa kasihan Pada ibu dan anak itu Bisa membantu Maka membantu Dia hanya berpura-pura Menyedihkan Memenangkan simpati kalian Tenang Aku tidak akan pernah Membiarkan dia masuk Bibi Ayo pergi Aku akan mengantarmu pulang Liang Rou Apakah kamu ada sesuatu Yang ingin diberitahukan padaku? Aku tidak akan membuatnya tahu Nian Nian adalah anaknya Aku membawa Nian Nian pergi Secara diam-diam Ini salah kita Bukan itu yang kumaksud Anak ini Anak dari siapa? Aku pernah punya Begitu banyak pria Aku tidak ingat Berapa umur Liang Nian Empat tahun Mungkinkah aku Salah paham Ada begitu banyak pria Apakah itu sesuatu Yang bisa dibanggakan? Berbicara Begitu keras Sekarang Ayo kita hitung Masalah kamu Lari dari rumah Bukankan aku sudah Minta maaf Maukah kamu Lari lain kali? Bisakah kamu bersikap Lebih masuk akal? Kamu sudah akan menikah Dengan Liang Shui Kenapa masih mempertahankan Kita Kamu cemburu Apa yang kamu inginkan Baru bersedia melepaskan kita Masih berpikir Untuk pergi Orang jahat Kamu menindah Ibuku Aku mencoba Berunding dengannya Nian Nian Apakah kamu sakit kepala Atau merasa Tidak nyaman Di suatu tempat? Tidak Bu Apakah sudah pindah Ketempat yang indah? Belum Kita Sementara Tidak pergi Jadi kemana kita akan pergi? Tentu saja kembali bersamaku Apakah kamu tidak suka? Mereka semua Memanggilku anak Aku tidak suka Tuhan muda Xie Tolong lepaskan kita Aku tidak menginginkan anakku Dianiaya lagi Tinggal di sisiku Kamu merasa teraniaya Ya Jelas sekali aku Tidak melakukan hal salah Tapi semua orang berpikir Aku orang berdosa Selama aku tetap di sisimu Liang Shui tidak akan ada habisnya Menyakitiku Selama aku tetap di sisimu Aku akan menghadapi Kata-kata kasar yang tak ada habisnya Kamu tenang sedikit Kamu tidak percaya padaku Kenapa masih membawaku Di sisi menindasku Kamu gila Kamu tidak memberikan perjanjian perceraian Jangan berikan saja Aku harus membawa Nian-Nian pergi Kamu tidak stabil secara emosi Aku bisa memaafkan Kamu berbicara omong kosong Kamu pikir itu omong kosong Maka omong kosong Kamu bisa mencobanya Tanpa izinku Kamu bahkan dari rumah sakit ini Kamu tidak bisa keluar Kamu Anak ini mempunyai darah langka Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi Tidak bagus Kamu sungguh iblis Aku pernah bilang Aku harus di tempat Tetap bersamaku Asisten Lin Tuan Muda Awasi dia untukku Jika berani keluar lagi Potong saja dia Dan berikan dia pada anjing Ya Kenapa kalian disini lagi Ibu Aku membawa mereka kembali Wanita Jalang Apakah kamu yang menghasutnya Aku juga ingin menjauh dari kalian Dialah yang terus menjerat kita Dan tidak melepaskan Kamu mempunyai kemampuan Mintalah putramu Untuk melepaskan kita Lidahmu menjadi semakin tajam Jangan katakan kamu Mendominasi anakku Masih juga membawa anak Memasuki rumah Aku bukan anak Jangan takut Nian-Nian Kamu akan selalu menjadi Kesayangan ibu Kenapa aku merasa Sedikit kasihan Pergi Bahkan jika aku mati hari ini Aku tidak akan membiarkan orang lain Sebut anakku lagi Aku beritahu kamu Menurutmu anakmu itu apa Apakah uang Aku tidak mencintainya sama sekali Dialah yang terus menjerat Tidak melepaskan kita Liangro Xie Yan Lihat Siapa yang kamu bawa kembali Aku menyuruhmu segera Mengusir mereka Ibu Aku juga memberitahumu Jangan mencari masalah Mereka di masa depan Ini adalah rumah mereka Kamu Oke Kamu baik sekali Kemarilah Nah Apakah kamu sungguh Berencana menerima wanita ini Datun Tamnum Dan anak yang dilahirkannya Ibu Aku memikirkan Liangro Pembelaan putranya Baru ingat Kamu juga sebelumnya Melindungiku seperti ini Ups Tapi bagaimanapun Dia bukan Anakmu sendiri Lebih-lebih lagi Di masa dengan kamu Masih akan menikah Dengan orang lain Setujui ibu Beri dia sejumlah uang Suruh mereka pergi Juga anggap selesai Perasaan kalian Ibu Sama seperti ayahku Hanya menikah denganmu Aku juga hanya akan menikah Dengan satu orang Kamu sangat mirip Dengan ayahmu Hari ini Sudah larut Kamu dapat menerima Mereka sementara Aku juga melihat Kasihan anak Ibu Bisakah kamu berjanjian Berjanji padaku sesuatu Di masa depan Berhenti menyebut anak itu Mengerti Mengerti Kenapa aku merasa Anak ini terlihat familiar Mungkin Itu cucumu Apa yang kamu katakan Tidak mengatakan apapun Aku berjanji Tidak akan ada orang lagi Panggil dia begitu Aku juga akan menjelaskan Kepada para pelayan Kamu dipanggil Nian-Nian kan Ya Nian-Nian yang tidak pernah terlupakan Siapa ayahmu Aku tidak punya ayah Anak sudah lelah Kita kembali dan istirahat dulu Asisten Lin Lima tahun yang lalu Hal tentang aku sedang mabuk Sudahkah diperiksakah Tuan muda Ada seorang pelayan berkata Sekitar jam enam pagi Melihat nyonya keluar dari kamar Tapi Nona Shue Kapan datang Tidak dapat ditentukan Kapan tes DNA akan keluar Dipercepat Satu jam kemudian Dengan tes DNA Akan tahu kebenaran masalahnya Jika Nona Shue berbohong Apa yang akan kamu lakukan Lalu perasaan terima kasih Antara aku dan dia Selesai Tuan muda Aku belum selesai berbincang terakhir kali Nyonya Lima tahun ini Tidak ada pria lain di sekitar Dengan mubai Semua bertemu di rumah sakit Apa yang kamu katakan Kamu salah paham pada nyonya Dia tidak ada Menyelingkuhimu Kenapa kamu Tidak memberitahuku sebelumnya Terakhir kali belum selesai bicara Ketua sudah kembali Kenapa kalian disini Permisi Aku secara tidak sadar Lalu sampai sini Kita bisa segera pergi Lima tahun lalu itu kamu kan Dan Nian Nian Ini anakku Bukan Tidak masalah jika kamu tidak mengatakannya Tes DNA Segera keluar Kamu ketika bengong Terlihat sangat manis Apakah kamu kesurupan Aku senang Kamu bukan bilang Sentuh aku Membuatmu merasa jijik kah Itu malam itu Aku tidak tahu itu kamu Bahkan tidak tahu Keberadaan Nian-Nian Jadi kamu tahu sekarang Aku ingin mendengar perkataanmu Kamu mabuk hari itu Aku membawakanmu teh penghilang mabuk Lalu kamu tarik ke tempat tidur Keesokan paginya Aku membeli Mungkin Dia saat itu Naik ke tempat tidurmu Beberapa tahun ini Kamu sudah dianiaya Jangan lakukan ini Aku tidak terbiasa Aku akan menebusnya padamu Selama kamu tidak merebut Nian-Nian dariku Kamu masih ingin pergi Aku tidak pernah berpikir untuk tinggal Liang Rau Masalah masa lalu Ini salahku Salah paham padamu Semuanya sudah berakhir Di masa depan Aku hanya ingin dengan Nian-Nian Menjalani hidup sederhana Bagaimana denganku? Melihat aku Demi melahirkan Nian-Nian Kamu lepaskan kita Bicara sana-sini Kamu masih ingin pergi Aku beritahu kamu Yang kamu lahirkan adalah orang keluarga Xie Mati juga hantu keluarga Xie Haruskah Saling menyiksa? Bersamaku adalah siksaan Dengan Mubai Adalah kebahagiaan Kamu lagi-lagi melibatkan Mubai Jika dikonfirmasi Nian-Nian adalah anakku Jika kamu berani pergi Aku akan membuatmu Tidak pernah melihatnya Kamu Kamu selalu seperti ini Marah di setiap kesempatan Ketika marah Ambil orang-orang di sekitarku Untuk mengancamku Kamu di kemudian hari Adalah pembantu rumah Lantai tidak diperbolehkan Ada sedikit abu Jika tidak Aku tidak akan membiarkanmu melihat anak itu Dia adalah anakku Kenapa kamu tidak membiarkan aku menemuinya? Karena dia adalah anak keluarga Xie Dia adalah anak keluarga Xie-mu Tapi apakah dia pernah Menikmati kebahagiaan kalian? Bahkan Sedikit saja Aku membuat kalian menderita Itu karena Aku tidak tahu ada Keberadaan Nian-Nian Apakah aku tidak pernah mengatakan Aku memohon padamu saat itu Jangan paksa aku melakukan aborsi Tapi kamu tetap melakukannya Maaf Sepatah kata minta maaf Lalu bisa menghapus Penderitaan kita selama inikah? Maaf Aku terjatuh dari tangga saat itu Menggunjak janin Awalnya perlu istirahat Itu ibumu Bawa Liang Xie datang Paksa aku untuk menandatangani Perjanjian perceraian Aku tidak tahu tentang ini Ibuku Bukankah memberimu 10 miliar? 10 miliar Ibumu memberiku Liang Xie datang untuk mengambilnya lagi Wanita ini Jika bukan karena dia Menyelamatkan hidupku Aku pasti akan memotongnya Kamu akhirnya rela Bukankah kamu selalu berpikir? Semua yang dia lakukan benar Terima kasih kamu melindungi Nian-Nian Kamu merawat dan mendidik dengan baik Dengan tidak mudah mempertahankan Sampai 33 minggu Anak lahir primatur Menghabiskan semua uangku di bank Tapi kamu mengeluarkan perkataan Jangan beri aku kesempatan kerja apapun Itu karena mereka menyebarkan pesan yang salah Aku hanya menyuruh mereka Tidak bisa menerimamu Aku hanya ingin memaksamu Kembali sendiri Tapi faktanya kita hanya bisa Hidup dalam kontainer terburuk Aku harus menggendong Nian-Nian Bekerja serabutan siang dan malam Namun demikian Kita sering karena Tidak bisa membayar sewa Ditendang keluar Beraninya mereka Kamu bisa membuat istrimu mengaborsi Yang lain tidak melakukan amal Lalu kemudian Suatu ketika Nian-Nian jatuh sakit Aku bertemu Mubai di rumah sakit Dia memberi kita sejumlah uang Kadang-kadang juga bantu memijat Nian-Nian Meningkatkan kebugaran fisik Mubai sangat baik Mubai, ibu dan anak Memberi kita banyak bantuan Jika kamu masih punya hati Jangan hanya menargetkan mereka di mana-mana Nian-Nian bisa tumbuh dengan lancar Berkat mereka Jika aku tidak mengusik dia Bisakah kamu memaafkanku? Kita bicarakan lagi Sudah malam Kita kembali tidur dulu Biarkan saja dia tidur di sini Maaf Seharusnya aku tidak seperti itu sebelumnya Panggil kamu Anak Anak Bisakah kamu memaafkanku? Ibu Sayang Begitu dia bangun Harus mencari ibu Apakah kamu tidur nyenyak tadi malam? Tidak melihat ibu Aku tidak bisa tidur Nian-Nian adalah seorang pria kecil Jangan takut Ibu, apakah dia ayahku? Ya Kamu lihat Aku tidak berbohong padamu kan? Kamu nanti panggil aku ayah Nian-Nian Kenapa kamu tidak panggil ayah? Karena dia ayah yang buruk Selalu membuatmu menangis Nian-Nian adalah anak yang sopan Betul kan? Ya Kalau begitu panggil ayah Ayah Hai Ups Aku punya ayah Aku punya ayah Panggil apa? Anak itu memang butuh ayah Panggil ayah Wanita jalang Berbohong padaku Dan berkata akan pergi Sekarang adegan yang membahagiakan Halo Masalah yang dikatakan terakhir Bagaimana pendapatnya? Aku juga tidak akan mempersulitmu Sekarang aku hanya butuh satu Laporan palsu Xie Kenapa kamu begitu bodoh? Jika kamu mati Aku bagaimana? Tidak bisa Aku tidak bisa membuat Xie Menderita dengan sia-sia Xie Yan Xie dipaksa mati olehmu Hari ini Kamu harus memberiku penjelasan Halo Halo Berani menutup teleponku Ketua Xie mencoba bunuh diri Dan dirawat di rumah sakit Jika kalian hari ini Tidak beri aku penjelasan Yang memuaskan Aku akan membeberkan Masalah ini Ibu Kenapa kamu harus Menyelamatkanku? Kamu sudah dengarkan Aku ingin kalian Segera pergi ke rumah sakit Beri aku penjelasan Xie Aku sudah meminta mereka Untuk datang Ibu pasti akan Mencari keadilan untuk kamu Kamu istirahat dulu Ada apa dengan Xie? Dimana Xie Yan? Kamu masih bertanya Bukankah suka dikatakan terakhir kali Menyuruh Xie Yan Akhir bulan menikah dengan Xie Kenapa lama sekali tidak ada pergerakan? Ini semua salah kita Sekarang terpenting adalah Tubuh Xie Apa kata dokter? Orang berhasil diselamatkan Tetapi Katanya anak ini punya masalah jantung Penyakit jantung Memerlukan obat jantung Anak ini punya masalah jantung Penyakit jantung Memerlukan obat jantung Itu semua salah Anakku yang tidak berbakti Aku sudah menelpon Dia segera datang Ibu Lihatlah hal-hal baik Yang telah kamu lakukan Kenapa? Kamu masih berani bertanya Liang Xie terbaring di sini Tidak bisakah kamu melihat? Dia ingin mati Apa hubungannya denganku? Mengapa kamu begitu berdarah dingin? Kepolosan Xie dirusak olehmu Baru tidak berpikiran terbuka Iyakah? Tidak buat masalah lima tahun lalu Sekarang meributkan apa? Itu karena Xie baik hati Tidak ingin mempersulitmu Apakah takut ketahuan olehku? Apa? Kak Yan Kamu sudah tahu semuanya? Sudah tahu semua Tahu apa? Ibu Masalah lima tahun lalu Aku berbohong kepada Kak Yan Bagaimana mungkin? Apakah kamu ingin tahu kenapa? Kamu berbohong padaku Masih ingin aku membantumu memberikan alasan Mulai di sekolah menengah aku Aku hanya menyukaimu Tapi aku hanya putri seorang penari Aku tahu aku tidak layak untukmu Aku bahkan tidak berani pergi Merindukanmu Itu bukan urusanku Jika seseorang menyukaiku Aku harus merespons Kalau begitu aku akan terlalu sibuk Aku hanya bisa menggunakan identitas Penyelamati di sisimu Tapi kenapa kamu harus menikahi Di yang roh perempuan jalang itu? Aku hanya bisa menggunakan identitas Penyelamati di sisimu Tapi kenapa kamu harus menikahi Liang roh perempuan jalang itu? Jaga kebersihan mulutmu Kak Yan Kamu telah berubah Bahkan sekarang tidak bisa memaki sepatah katapun Tidak ada masalah Aku pergi Aku karena kamu Karena menyelamatkanmu Rahim kehilangan kesuburan Tidak bisa melahirkan Apa? Apa? Jens, jangan bergerak Masin bagus tidak rusak Ini adalah harta karun Tuan Muda Kalung keselamatanku Kenapa ada di sini? Ini milikmu Ya Ini pemberian ayah angkat padaku Hadiah kedewasaan Ada-ada kata liang di atasnya Jadi ini bukan liang milik liang shue? Itu kamu Liang milik liang roh? Apa yang terjadi? Kamu delapan tahun lalu Pernahkah menyelamatkan seseorang dari sungai? Ya Mungkinkah Itu jatuhkan pada saat itu Jodoh macam apa kamu dengan Tuan Muda? Tidak bisa Aku akan berbicara dengan Tuan Muda Mungkinkah Dia kakak laki-laki itu Apakah kamu yakin? Dia sendiri Katakan bagaimana? Aku bisa menghubungi pakar Amerika Memberimu konsultasi Konsultasi apa? Suai bisa mendapatkan Apakah masalah ini bisa berbohong padamu? Yakah? Periksa laporan lain untukku Aku akan menunggumu di rumah sakit Sudah diperiksa Kirimkan segera Xie Yan Apakah kamu punya hati nurani Jika lima tahun lalu Suai berbohong padamu Tapi dia menyelamatkanmu Itu kebenaran Pergi Aku anggap seumur hidupku Tidak pernah menyelamatkanmu Kamu tahu Semakin keras kamu berteriak Berarti lebih bersalah Kamu pergi Aku ingin istirahat Kamu tidak bunuh diri Bagaimana bisa begini? Jadi Bagaimana jika aku tidak terluka Siapa yang menyuruh kalian Mengundur menolah Untuk menikahiku? Tunggu sampai kamu menangis nanti Ternyata Kamu tidak terluka Kalau begitu Kita pergi dulu Jangan mengambil kematian Untuk menakuti-nakuti orang Di masa depan Kualifikasi apa yang kamu miliki Untuk mengatai ku? Kualifikasi apa yang kamu miliki Untuk mengatai ku? Kamu Jika bukan kamu memulainya Selalu memaksa menikah Dengan Liang Ro Apakah segalanya akan Menjadi seperti ini? Kamu Ibu Kamu tidak perlu Demi orang seperti ini Marah merusak tubuh Aku sangat buta Baru merasa bahwa dia baik Nanti Siapa yang ingin kamu nikahi Semua informasi ada di sini Kirim ibuku ke dokter dulu Ya Kenapa kamu masih memukul orang? Katakan sendiri Atau aku bantu kamu berbicara Ini pasti ada seseorang Menjahati Ada gambar dan kebenaran Apakah kamu masih Ingin menyangkalnya? Aku Sekarang adalah era data besar Selama kamu sudah melakukan Akan meninggalkan jejak Bagaimanapun Sue juga menyelamatkanmu Dia hari ini Merasa sedikit bersemangat Berbicara tidak enak Jangan berdebat dengannya Orang yang menyelamatkanku saat itu Bukan dia sama sekali Dia juga bukan karena aku Tidak subur Aku sebenarnya bukan karena Kamu tidak subur Tapi kalau bukan kamu Menikah dengan Liangro Bagaimana aku bisa begitu sedih Pergi ke bar untuk mabuk Lalu dimainkan Kak Chiang Selama tiga bulan Kamu tidak menyayangi diri sendiri Masih menyalahkan orang lain Yang lebih menakutkan lagi adalah Aku hamil Dia juga tidak berhenti menyiksa Aku Dia menyuruh dokter pribadinya Mengkuret rahimku Dan mengambil rahimku Orang malang Pasti ada sesuatu yang penuh kebencian Aku benci Kenapa aku harus melalui ini? Dan Liangro Tidak tahu wanita Dari mana asalnya Punya orang tua yang menyayangi Kamu juga menikahinya Ini semua salahmu sendiri Kak Chiang jelas bisa Menangkapnya Kenapa kamu ingin menyelamatkannya? Kamu sungguh tak terobati Shui Itu kesalahan ibu Semuanya adalah kesalahan ibu Jika bukan karena Aku membuatmu hilang Bagaimana kamu bisa menanggung Begitu banyak penderitaan? Betul Itu karena kecerobohanmu Buat orang lain menempati Segala sesuatu yang seharusnya Menjadi milikku Ini semua salah ibu Ibu minta maaf Segala sesuatu di keluarga Liang Adalah milikmu Kita bisa pergi ke Amerika Buat rahim buatan Tidak berguna Aku tidak bisa menjadi Seorang ibu lagi Aku sudah menjadi Wanita yang tidak lengkap Sudah cukupkah Kamu menggila Beberapa tahun ini kamu Atas nama mencintaiku Berapa banyak anak perempuan Yang dirugikan? Siapa yang suruh wanita-wanita itu Selalu di sekitarmu Belum lagi Bukankah kamu juga Menyetujuinya? Apakah Kamu bukan pelakunya? Kamu menyerahkan dirimu sendiri? Atau haruskah aku Mengirimmu ke sana? Kamu akan mengirimku Ke penjara Ini adalah kemurahan hatiku terhadapmu Berikamu kesempatan saja Serang mereka Aku akan memberikannya Sejumlah uang per orang Kirim mereka untuk belajar di luar negeri Tapi kejahatan yang kamu lakukan Kamu harus membayarnya sendiri Aku telah mencintaimu selama lebih dari 10 tahun Itu saja Apakah hasilnya benar? Jika ini cintamu Itu buruk Aku tidak tahan Aku mau ke toilet Aku sakit perut Tuan Muda Liang Shui hilang Tayang sekali Dia akan menemukan Liang Rok Ulang Ya Apa yang sedang kamu lakukan? Lari ke polisi untuk menyelamatkan ibu Apa yang harus dilakukan? Wanita jalan Dilakukan di depanku Ibu dan anak memiliki cinta yang mendalam Bukan Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu melanggar hukum Berhenti Tunjukkan padaku cinta yang mendalam Antara ibu dan anak Pokoknya Suamimu Juga akan mengirimku ke kantor polisi Tidak sebaik hari ini Mari kita istirahat total Kamu gila Tidak ingin Liang Shui? Berdiri Jangan sakiti Liang Rok Apa saja persyaratannya Kamu dapat menyebutkan Kak Yan Kamu biasanya Tampak menyendiri Ekspresi memohon Benar-benar tidak cocok untukmu Apa yang kamu inginkan? Bagaimana dengan itu? Aku ingin wanita jalan ini Mati bersama wanita jalan itu Tidak mau Apa yang kamu inginkan? Aku bisa memuaskanmu Apakah kamu sangat mencintainya? Semua persyaratan Kamu bisa setuju, bukan? Selama kamu tidak menyakitinya Aku bisa menghadapi masa lalu Biarkan masa lalu berlalu Oke Itu Kamu berlutut dulu Bersujud padaku tiga kali Tidak mau Bahkan jika kamu berlutut padanya Dia juga tidak akan membiarkanku pergi Ah Apakah kamu mengenalku dengan baik? Kakak Berlutut Bisakah kamu melepaskannya? Bagaimana? Tidak yakin Liang Xue Apakah kamu begitu membenciku? Tentu saja aku membencimu Kamu mengambilnya Mengambil alih semua yang seharusnya kumiliki Kamu membenciku Jadi siapa yang harus aku benci? Aku telah menjadi penggantimu Sejak saya masih kecil Segalanya dilakukan sebagaimana mestinya Tidak bisa melakukannya dengan baik Ibu akan memarahiku Kupikir aku telah mempermalukan keluarga Liang Bukankah ini yang seharusnya? Sejak kamu kembali ke keluarga Liang Bahkan satu-satunya kekhawatiran Semua hilang Apa yang sudah kamu inginkan? Apa yang tersisa? Memang demikian Memang seharusnya dia yang bertanggung jawab Membuat upaya untuk menebus kesalahan terhadapku Jadi aku harus termasuk diriku sendiri Maukah kamu menyerahkan rumahmu? Rumah Aku kenal Syayan Lebih awal darimu Aku mencintaimu Lebih dalam dari kamu Jika bukan karena identitas Terpaksa menikah denganmu Mengapa Sekarang kamu kembali Kenapa dia tidak bisa Berikan aku kartu asli ini Merindukan Jaoxue Aku tidak pernah mencintaimu Bagaimana cara menikahimu? Cinta bisa berjalan lambat Dibudidayakan Maukah kamu menikah denganku? Tapi aku sudah punya Liang Rou Itu jika itu selamanya Tidak ada lagi Liang Rou Liang Rou Ambillah untukku Tidak ada yang terjadi padamu Aku tidak ingin ditinggal olehmu lagi Mubai Tolong selamatkan dia Selamatkan dia Jangan khawatir Aku akan mencoba yang terbaik Liang Rou Aku tidak akan membiarkanmu mati Jika kamu mati Aku akan bersama Nian Nian Mati di depan tempat tidurmu Bagaimana dengan itu? Dia belum bangun Dia terluka kali ini Bekuan darah telah mencapai lokasi yang lebih dalam Kalau begitu ayo kita selesaikan dengan cepat Bekuan darah ini tidak berada pada lokasi yang baik Sedikit ceroboh akan merusak jaringan otak lainnya Mungkin Tidak mungkin keluar dari ruang operasi Apakah kamu hanya akan menunggu seperti ini? Lihat gumpalan darah Lihat gumpalan darah Penyerapan diri Mari kita bicara lagi Benar Biarkan Nian Nian Datang lebih sering Untuk menemani dia dan mengobrol dengannya Sangat bagus dan cepat Terima kasih Terima kasih telah menyelamatkannya Terima kasih juga selama bertahun-tahun Jaga ibu dan anak mereka Sangat sulit untuk didengar Sulit untuk mendengar ucapan terima kasihmu Kudengar tentang apa yang terjadi kali ini Bisakah kamu mengabaikan keselamatanmu? Selamatkan Liang Rou Aku malu pada diriku sendiri Tolonglah Bangun pagi Pikirkanlah hal itu setiap hari Semua berisik ingin ibu Dan juga aku Setiap hari Setiap hari aku akan memimpikanmu dan terbangun Kemanapun pergi Itu semua hanyalah bayanganmu Xie Yan Kamu membiarkan orang Biarkan Xie pergi Siapa yang mengizinkanmu masuk? Seorang datang Tuan muda Xie Tolong Biarkan Xie pergi Pergi Kamu lihat Xie adalah saudara perempuan Liang Rou Biarkan dia pergi kali ini Aku berjanji Aku akan menjaganya dengan baik mulai sekarang Jangan biarkan dia muncul di depanmu Jangan menyebut Liang Xie padaku Jika bukan karena dia Bagaimana aku bisa bersama Rou Berpisah selama lima tahun? Kamu juga tidak bisa menyalahkan Xie Kamu bahkan tidak tahu Dengan siapa tidur Pergi Tolong Tempat penjara Bukan untuk manusia Itu semua salahnya Kamu tidak bisa menjadi kejam Tidak peduli seberapa besar Xie ternyata tidak Cinta untukmu Itu juga tidak palsu Ketidakberdayaanmu Benar-benar silsilah yang sama Apakah dia mencintaiku? Apakah aku harus merespons? Kamu Jangan bicara omong kosong disini Jangan pergi lagi Biarkan orang melemparkanmu ke laut Jika kamu tidak setuju Aku akan mengambil Liang Rou Takai Kanjo Tidak berterima kasih Berita tentang menjebak putri kandungnya Laporkan Saat itu Lihat siapa yang ditusuk di tulang belakang Awalnya sepertinya Di wajah Liang Rou Aku hanya mengizinkannya Kamu berbicara omong kosong disini Tapi sekarang tampaknya Keluarga Liang tidak punya Itu perlu untuk ada Jangan berani-berani Kamu masih membutuhkan dukungan dari keluarga Liang Lalu buka matamu Perhatikan baik-baik Apakah aku berani? Asisten Lin Aku ingin kamu menggunakan segala cara Menekan bisnis keluarga Liang Sebelum penutupan hari ini Penilaian menyusut 50% Mustahil Mustahil Kamu tidak berani Suami Suami Kamu wanita bodoh Apa yang kamu lakukan? Biarkan si bekerjasama Empat keluarga besar lainnya Untuk keluarga Liang kami Bunuh mereka semua Aku Segera temui Tuan Muda saja Berlutut di depan Tidak, terima kasih mengangguk Kamu tidak diperbolehkan untuk kembali Hari-harimu yang nyaman Ini adalah akhirnya Tolong berhenti Berhenti Bagaimanapun juga Kamu membesarkan Liang Rau Aku akan memberimu kesempatan untuk memilih Ingin Liang Shui Masih menginginkan keluarga Liang Pilih satu Tidak bisakah kamu memilih semuanya? Aku akan memberimu 10 detik untuk memilih 10 9 8 Aku memilih keluarga Liang Hanya 3 detik? Kamu menyerah begitu saja Tampaknya cintamu pada Liang Shui Itu saja Pergilah Berhenti menekan Awasi Liang Shui untukku Ambil buku registrasi rumah tangga Liang Rau Bawakan padaku Sejak saat itu Liang Rau Keluarga Liangmu Itu tidak penting lagi Tuan Muda Ini adalah masalah mendesak Dari perusahaan Silahkan lihat Hal-hal yang tertulis dalam silsilah keluarga Bagaimana kabarnya? Sudah melakukannya Hanya Wanita tua itu tahu Ada keributan yang terjadi Aku kira itu akan segera tiba Cedera Tinggal di rumah sakit Lupa memberi tahunya Ibu Nian-Nian adalah cucu Biologismu Isya Yan Tolong jelaskan dengan jelas Kepadaku Nian-Nian Sungguh cucuku Ya Apa yang terjadi lima tahun lalu Itu semua salah paham Kami semua ditipu oleh Liang Shui Ya ampun Cucu yang baik Aku biasa memanggilnya seperti itu Betapa dia pasti membenciku Tidak akan Liang Rau mengajar dengan sangat baik Oke oke Kamu disini Tetaplah bersama Liang Rau dengan baik Dia sekarang Tapi pahlawan hebat keluarga sih kita Bagus Benar Atas namamu Semua saham Semua diwariskan kepada ibu dan anak mereka Bagaimana dengan kita? Aku berhutang banyak pada mereka Bagus Aku akan segera melakukannya Tidak Aku sekarang Harus cepat pulang Dengan cucuku Mengembangkan perasaan Ibu Jangan menakuti anak itu Ups Jangan khawatir Aku akan melakukan yang terbaik Berikan semuanya padanya Apakah kamu mendengar? Semua asetku diberikan kepadamu Aku harus mengandalkanmu Untuk mendukungku mulai sekarang Dokter Dokter Ada tanda-tanda kebangkitan Kamu harus segera bangun Siapa kamu? Siapa kamu? Kamu tidak mengenalku lagi Aku Sheyan Suamimu Pergi kamu Apa yang salah? Mubai Liangro Kamu bangun Kamu kenal dia? Iya Mubai Aku tidak bodoh Dimana Nian Nian? Dia pergi ke taman kanak-kanak Dimana ini? Siapa orang ini? Aku suamimu Kamu berbicara omong kosong Ups Kepalaku sakit Berhentilah membuatnya kesal Mungkin bekuan darah Ditekan di hipokampus Jadi beberapa kenangan hilang Tetapi Yang roh Bagus Kami terjatuh Jadi dirawat di rumah sakit Untuk pemeriksaan Kamu santai Akan kutunjukkan padamu Gumpalan darah menjadi lebih kecil Adalah hal yang baik Ingin keluar dari rumah sakit Sewa aku bulan ini Belum diserahkan Bagus Melihat Jangan terlalu lelah Periksa lagi dalam beberapa hari Baik Sieyan Dan juga melihat Hari dimana kamu terpojok Biarkan aku pergi Mengapa kamu membawaku kesini? Ini rumahmu Aku tinggal di sebuah kontaner Jangan tinggal disini Nian-Nian juga ada disini Dimana dia? Ibu Nian-Nian Bu, kenapa lama sekali? Belum kembali? Kepalaku sakit Aku tidak ingat Nian-Nian Ibu terluka Butuh istirahat Bu, aku akan menemanimu istirahat Ini pertama kalinya aku melihatmu Kamu mengenakan gaun ini Berdiri di bawah pohon pir Itulah pertama kalinya aku jatuh cinta padamu Itu cukup indah Kamulah yang mengintip ke arahku Dan kamu takut aku akan menangkapmu Berlari terburu-buru Jepit rambut itu jatuh ke tanah Mengapa kamu mengintip ke arahku? Kamu tidak tampan Bu, ini Ayah Membuatnya pagi-pagi sekali Aku hampir membakar dapur Anak nakal Apakah kealumlah saat Amu masih ingin kita berdamai? Apakah kamu masih ingin kita berdamai? Anak Bu, apakah kamu ingin makan? Kelihatannya tidak enak Mencobanya Sedikit bingung Maka jangan memakannya Ternyata kamu ingat semuanya Liangro Kamu mempermainkanku Kamu menyakitiku berkali-kali Aku akan memberimu sedikit hukuman Apa yang salah? Tapi itu tidak masalah Selama kamu baik Tidak apa-apa Kamu malu Apa yang ingin kamu lakukan? Beraninya aku melakukannya Status saya saat ini di keluarga Anjelok Selama kamu tahu Hati-hati Aku akan mengadu pada ibuku Nian-Nian mendesaku Untuk memiliki saudara perempuan Aku harus bekerja keras Aku berteriak Di pintu ruang operasi hari itu Aku mendengar semuanya Konyol Konyol